Selamat siang Bapak Ibu, para rekan dosen, di Jurnal Pestakawan Mendele Artiser Indonesia, Mendele Komuniti, dan seluruh peminat pengguna Mendele. Jurnal Pestakawan Mendele. Jurnal Pestakawan Mendele dengan penyelenggara yaitu Akisar Mendele Indonesia. Hari ini kita akan berbagi dan berdiskusi mengenai penggunaan perangkat Mendele, baik untuk penulis ataupun pengelola jurnal. Di sini akan disampaikan, sampai hari ini ada 124 episode Indonesia per 20 Juni 2020, dengan peserta dasar-dasar Mendele di 13 Juni 2020, minggu yang lalu, dengan asal kotanya, totalnya 4.666 peserta. Hari ini kita akan memulai tentang advanced Mendele, dimulai pukul 13. Ada beberapa speaker yang nanti greeting disampaikan oleh Gaby Apleton melalui recording video. Ada Mendele web, Mendele application, collaboration on Mendele, Dora Dayu Turista, Mendele profile oleh Ail Ravik, Mendele forum, dan Mendele relawan jurnal ID oleh Laili Fitriat. Di session terakhir ada Mendele reference manager. Silakan stay pada live streaming YouTube channel RIRJ, karena saat waktu akan dibagikan formulir presensi kehadiran, formulir pengisian sertifikat. Silakan Ibu Julidiana dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Anita. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Ya Bu. Oke. Selamat pagi. Oh maaf, sudah siang ya ini ya. Selamat siang semuanya, Mendele advisors yang berbahagia di seluruh Indonesia. Jumlahnya lebih dari 100 dan mostly dari ini juga sudah tergabung dengan RGI. Oke, hari ini karena kita kolaborasi, izin share screen dulu ya Ibu. Sebelum saya ke, apa namanya, ke greetings dari Gabby, saya mau menjelaskan sebentar sedikit saja dalam 4 tahun ini untuk yang belum kenal sama RGI. Kan hari ini mulai dari minggu lalu sudah ada perekrutan anggota baru, maka saya akan cerita sedikit mengenai RGI selama 4 tahun sudah ngapain aja. Jadi, sudah ada di Instagram, sudah di-share juga. Jadi, kami diwakili oleh 33 pengurus daerah. Jadi, Bapak-Ibu yang berminat untuk menjadi anggota, silakan ke pengurus daerahnya untuk minta rekomendasi. Tapi sebelumnya, daftar dulu di link yang sudah tersedia. Kemudian ada 320 anggota pendamping jurnal yang tersebar di 33 provinsi ini tadi. Dan dari kepengurusan sejak menjadi Crossref Sponsored Member, kami sudah mendampingi 1019 institusi untuk mengurus DOI. Seperti yang diketahui, selain ada Mendeley Advisors, ada 28 di infografis ini kelihatan ya, Bapak-Ibu. Dan ini akan terus bertambah jika teman-teman dari Mendeley Advisors juga bergabung dengan RGI. Kami juga menjadi partner dengan Directory of Open Access Journals. Ada 2 ambasador dan ada 2 di antaranya juga adalah editor dan 10 associate editor. Bapak-Ibu yang ingin mengetahui materi dan sebagainya di Zenodo sudah ada, tapi kalau mau yang lebih intens bisa langsung ke forum di forum.relawanjournal.id. Dan dari 4 tahun yang awal sampai sekarang sudah lebih dari 500 events dan puluhan di antaranya adalah webinar. Dan hari ini adalah webinar yang kedua, bekerjasama dengan Mendeley dan Elsevier. Dan minggu depan juga masih ada, jadi saya harapkan ke Bapak-Ibu yang ingin belajar Mendeley, tetap stay tune dari awal sampai akhir sehingga akan lebih bermanfaat. Baiklah, saya tidak akan berpanjang lagi. Kita dengarkan greetings dari Gabby. Hello Indonesia, I'm Gabby Appleton and I'm responsible for Mendeley and for Science Direct at Elsevier. Like you, I'm working from home here in London, not Indonesia. And I'm, like everybody else, trying to figure out the new normal of getting work done from home, looking after my kids, trying to do some homeschooling with my kids, looking after family and all the things that have been very challenging through this crisis. I hope that you and all of your families are doing well and stay well and safe. I wanted to say thank you to all of you for this amazing seminar that you're running and for your efforts, especially to the advisors in helping to spread the word about great research practices and about how Mendeley can help with that. The hard work and dedication that the advisors put in is really amazing. So thank you, thank you so much. We also particularly love all the pictures that you send to Rachel and the community team. Seeing smiling faces and people doing great work keeps us inspired and reminds us every day why we do what we do. We love to put the pictures up on the wall in the office and we will certainly do so once we're back in the office, whenever that may be. I would also particularly like to thank the team at RJI, including Eric, for setting up this event and for inviting the Elsevier team to attend. Mendeley is constantly growing. We're putting in a lot of hard work over the last year or so to improve the reference manager and we hope that most of you will see the benefit of that this year as we make upgrades to the reference manager, to Mendeley document search and to profiles. We really love to have your feedback, so we very much encourage you to let us know what's working, what's not and how we can make it better for you. Johan Yang is based in Jakarta and can help you there or you can send us feedback at community at mendeley.com and we'll do our best to answer your questions. I hope you enjoy the rest of this amazing seminar and thank you again for all the hard work that you do to learn great research practices, to do great research and to be part of the Mendeley community. Thank you so much. Bye-bye. Jauh lebih efektif jika Bapak-Ibu membuka dua device ataupun dalam satu device bisa dibuka dua-duanya, dicoba juga Mendeley-nya. Jadi nanti bisa langsung bertanya ketika ada masalah di live chat. Karena ada para Mendeley advisor ya Pak Erick ya yang juga online melalui live chat ya yang respon di live chat juga ada ya sudah. Jadi mumpung ini event yang luar biasa, jadi Bapak-Ibu silakan yang ada masalah bisa langsung ditanyakan di live chat. Jadi kami bergotong-royong untuk ngajari semuanya. Dan ini saya pantau dari sini sudah ada sekitar lebih dari 500 viewers di channel YouTube dan pasti akan bertambah. Jadi pantau sampai terakhir dan juga jangan lupa minggu depan juga ikut lagi. Baik, begitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Silakan Bu Anita. Terima kasih Ibu. Terima kasih tadi recording videonya dari Gedia Platon. Kita akan memasuki pembahasan menjelewet yang dibawakan oleh Bapak Jainal Ariefing. Bagaimana Bapak? Ya. Silakan Pak. Ini saya screen-screen dari saya ya? Ya, Pak. Kelihatan? Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Pak. Ya, bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Tinggal penjelasan ya. Ini kalau di saya kok kurang besar apa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suaranya? Ternyata. Ternyata, Pak. Oke. Hari ini saya mencoba menjelaskan apa itu mendeleweb. Mendeleweb. Jadi, hari ini Sabtu 20 Juni 2020. Nanti kita mulai jam hari dia, jam 13 sampai jam 4. Sampai sore berarti ya. Materinya Mendele Profil, Mendeleweb. Saya kebetulan Mendeleweb dan rekan-rekan yang lain nanti akan menjelaskan sesuai dengan jatahnya. Dan rekan-rekan yang lain juga memantau dari YouTube. Ini kalau ada yang bertanya via YouTube, nanti yang menjawab rekan-rekan yang lain. Untuk penjelasan Mendeleweb. Apa itu Mendeleweb? Oh ya, ini perkenalan dari saya. Saya adalah dosen di kampus Institut Teknologi Telkom. Ini blog saya, ini email. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa via email. Apa itu Mendeleweb? Mendeleweb di sini adalah sebuah akun pada Mendele. Menurutnya Mendele.com ya. Yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses fitur-fitur dan layanan itu secara daring. Tanpa harus melakukan instalasi program. Jadi langsung diakses. Tentunya untuk mengakses Mendeleweb itu diperlukan di sini login ya. Karena di pertemuan sebelumnya sudah diajari login untuk download. Download di aplikasinya tentunya login di Mendele.com. Setelah login memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah login, nanti yang muncul adalah kalau di Mendeleweb, nanti kita akan melusuri feed di sini. Terus ada library, ada suggest, ada group, ada dataset. Ini jomong keduhuran, ada karir, ada funding, sama profile. Nanti profile dijelaskan teras sendiri. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Mendeleweb. Kita lihat bersama kalau yang untuk. Menunya saya kok mencukupi ya. News feed di sini adalah umpan berita ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi informasi update dari jaringan personal. Di sini jaringan personalnya, misalkan citasi update-nya, artikel suggesting-nya, suggestion. Sama yang artikel yang publish itu terbaru. Di sini adalah menunjukkan kepada pengguna, jadi pembaruan dari seluruh jaringan pengguna yang menyediakan konten-konten terbaru untuk penggunanya. Di sini di sebelah kiri. Itu yang view news, artinya berita terupdate. Tentunya berita ini dilihat dari profil pas didaftarkan awal di Mendeleweb akunnya, yang sebelumnya. Terus yang... Kok majat ya? Slide berikutnya tampil nggak ya? Masih tetap, Pak. Masih tetap. Udah. Library. Library. Yang kedua adalah library. Ini adalah mirip dengan Mendele desktop. Karena ini hampir sama ya, atau bisa dibilang sama. Kalau Mendele desktop adalah versi offline-nya. Kalau yang library, ini adalah versi online-nya. Di sini salah satu fungsinya adalah ini dapat mengakses, mengupdate, dan mengelola referensi di library Anda. Ini semacam perkustakaan ya. Ini kebetulan yang tampilan punya saya. Jadi Mendele yang library ini itu bisa menambahkan dokumen, sama dengan Mendele desktop, bisa mengunduh dokumen, bisa memanajemen koleksi. Di sini bisa menambahkan atau lain sebagainya. Dan bisa disinkronize antara Mendele desktop dan Mendele web. Jadi kalau misalkan di Mendele desktop Anda mensinkronize, disitu ada menu mensinkronize, itu akan datanya akan sama dengan Mendele yang versi library ini. Begitu. Nanti bisa menambahkan dokumen-dokumen yang ada di sini. Atau bisa menghilangkan atau sama dengan fungsi dari Mendele desktop. Itu yang library. Untuk yang menu berikutnya, yang suges adalah di sini layanan rekomendasi untuk artikel, artikel ilmiah tentunya, yang mungkin Anda baca. Jadi di sini adalah artikel yang muncul, yang sesuai dengan disiplin ilmu yang tentunya pas Anda login. Anda login itu biasanya untuk mengetahui artikel ilmiah, sesuai dengan disiplin ilmunya. Kebetulan di sini saya background-nya elektro, lebih dekat dengan misalkan MATLAB ini, program MATLAB. Jadi kalau yang suges ini memberikan rekomendasi untuk artikel yang sekiranya mungkin Anda baca atau minat dibaca. Dia akan menampilkan. Untuk yang grup, ini yang keempat, itu adalah grup di saya adalah seperti ini. Jadi grup-grup yang pernah dibuat, di sini membuat grup bergabung dan mengembangkan grup riset. Di sini bisa memungkinkan pengguna untuk terhubung berkolaborasi dengan pengguna Mendele lainnya. Untuk kerincian lebih lanjut, nanti bisa bergabung membuat, memelihara grup, nanti bisa di Mendele desktop juga bisa di sini. Kalau yang di web, sepertinya untuk membuat grup, sepertinya saya lihat menunya sudah tidak ada. Artinya kalau yang membuat grup di Mendele web, Mendele desktop masih ada. Yang kelima itu data sheet, ini adalah sepertinya menu baru. Kalau dulu saya mengamati tidak ada, ini ada. Ini gunanya di sini adalah menyimpan, membagikan, menerbitkan, dan menemukan data penelitian. Artinya data sheet yang diperlukan untuk riset, riset untuk data sheet. Jadi data penelitian pengguna yang diterbitkan akan menyertakan kutipan yang sesuai dengan standar sehingga peneliti lain dapat dengan mudah mengutip penelitian Anda. Nanti Mendele akan memberikan kode DOI untuk setiap versi data sheet, sehingga kutipan data sheet dapat dikatakan valid. Jadi data yang dipakai untuk data penelitian. Ini bisa dimanfaatkan untuk data penelitian. Terus yang nomor enam, ini adalah karir. Ini saya yang coba mengakses. Jadi pencarian pekerjaan dengan berbagai disiplin ilmu. Artinya peluang untuk job atau second job ya. Di sini data tercatat lebih dari 261,187 job dalam berbagai bidang ilmu atau disiplin ilmu. Caranya upload kurikulum VT, terus nanti biasanya dihubungi via email juga bisa. Dulu saya pernah dihubungi via email. Artinya kalau dari akademisi itu lebih ke beasiswa. Ada beasiswa di sana, terus ada RND di sana, itu pengalaman saya. Terus ada postdoc juga, terus ada yang lainnya. Jadi tipenya, tipe pekerjaannya nanti bisa dilihat. Sama lokasi. Kalau kita lokasi di Indonesia biasanya, kalau saya lebih ke yang bisa remote biasanya. Yang terakhir di sini adalah funding. Ini yang belum saya eksplor, ini funding. Jadi pencarian peluang pembiayaan pelitian dari berbagai disiplin ilmu. Biasanya kalau funding selama ini hanya untuk kalau yang di luar memanfaatkan rekan, terus memanfaatkan teman yang di luar negeri, diaspora. Tetapi kalau yang Mendeley sendiri belum, walaupun fasilitasnya ada. Kalau saya lihat di situsnya, di sini adalah Mendeley berhasil mengumpulkan informasi dari 5.480 penyandang dana, untuk funding, untuk memberikan peluang pendanaan pelitian terbaru dan yang dianggap masih relevan. Ada dua menu pada riset funding. Ini nanti kalau yang di bawah sini adalah riset area sama funding tipe. Tipe funding yang dimiliki atau yang ditawarkan dari Mendeley-nya itu sendiri. Terus yang terakhir itu Mendeley Profile. Jadi kalau Mendeley Profile adalah melengkapi profil, menginformasikan siapa diri Anda, menambahkan minat sesuai dengan bidang ilmunya. Karena ini contoh dari tampilan saya. Nanti bisa dilihat harapannya dari pengguna Mendeley itu mengisi profilnya. Jadi nanti kalau misalkan sharing dokumen atau misalkan kolaborasi, bisa dilihat rekam jejak dari profilnya. Begitu. Terus sekian untuk presentasi dari saya. Apakah perlu dipraktekkan? Kalau dipraktekkan berarti ini di-stop dulu. Masuk ke situsnya. Masuk situsnya ke Mendeley web-nya. Saya coba masuk ke situsnya, Mendeley web-nya. Ini adalah yang fit tadi. Ini fasilitas fit tadi di sini. Ini adalah grupnya yang ada di saya. Tinggal nanti mengeksplore dari sisi. Aduh ini kok. Nah. Tergambung. Nah. Mendeley fit-nya. Terus nanti library-nya. Ini yang dua tadi. Biasanya yang paling banyak di-explore adalah yang library. Karena ini berhubungan dengan Mendeley desktop-nya. Kalau saya biasanya mengecek antara Mendeley desktop dan Mendeley library. Dan itu datanya harus sama. Kenapa harus sama? Karena suatu saat saya harus mengecek secara online dan device-nya mungkin berbeda. Artinya yang sebelumnya saya memakai laptop, kalau di Mendeley bisa pakai yang versi mobile. Kalau ingin menambahkan dokumen berarti ada di sini. Jadi ini mirip-mirip dengan Mendeley desktop ya. Cuma ini yang ada di versi web-nya. Jadi mengeksplore apa yang ada di Mendeley desktop nanti ditambahkan di Mendeley web. Jadi misalkan kita enggak ingin menambahkan cuman laptop-nya atau device-nya berbeda, kita lebih memanfaatkan di Mendeley library-nya. Begitu. Yang lain, sugest, grup, data sheet, karir, itu sepertinya sama dengan penjelasan yang tadi saya tarakan di presentasi. Kalau yang dokumen ini, folder-folder yang ini, itu hasil dari duplikat di Mendeley desktop. Begitu. Begitu Mbak Anita, sekian dari saya. Semoga bisa menjelaskan apa itu Mendeley web. Demikian. Masih ada waktu Pak, kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Kalau dari saya menambahkan, kalau misalkan cek di Mendeley web-nya, biasanya kan Mendeley web-nya, saya biasanya ngecek dari sisi yang identitas yang sebelah kanan. Identitas yang sebelah kanan. Artinya kalau yang di Mendeley desktop itu, biasanya identitasnya kurang lengkap, terus telah disinkronize, itu nanti segera dicek yang identitas di sebelah kanan. Identitas di sebelah kanan adalah yang di sini, yang detail ini. Misalkan file ini ya. File study explorative dampak pandemi COVID. Nah, kita bisa ngecek di detailnya. Detailnya itu di sini terdiri dari jurnal, kalau dia misalkan jurnal, terus yang lainnya. Nah, kalau misalkan ini belum lengkap, kalau ini belum lengkap, bisa dilengkapi secara manual. Bisa dilengkapi secara manual. Setelah itu mengecek data-data yang lain, begitu. Terus untuk dari sisi grup, nah, dari sisi grup, ini kebetulan saya banyak grup, tetapi selama ini hanya jadi pemantau ya. Grup, nanti ada masukan atau diskusi, bisa lewat grup. Tapi kalau misalkan ada, segera bisa direspon. Biasanya yang pertanyaan main lay, ya forumnya di main lay biasanya, kalau dulu. Tapi kalau sekarang WA lebih cepat, biasanya bisa via WA. Terus untuk tambahan lain, ini notenya yang bisa dicek dari dokumen yang dimaksud. Begitu. Oke, sekiranya itu, Bu Anita. Kalau ini Pak, bagi pengguna main lay desktop, sekiranya dia menggunakan main lay web, sudah otomatis gitu ya Pak ya? Kalau untuk main lay desktop, main lay, nah, kalau untuk main lay web, otomatisnya adalah, sebentar, saya stop dulu, share-nya. Nah, biasanya saya fokusnya ke main lay desktop. Nah, ini main lay desktop. Dan nanti disinkronize. Ini kan tadi kan main lay web ya. Terus nanti disinkronize. Jadi menunya ada di sini. Tinggal klik di sini. Setelah sinkronize, biasanya kalau dokumennya ini banyak, ini kan kalau pengguna lama, foldernya kan semakin banyak ya. Kalau pengguna lama itu foldernya nambah, 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 dan nambah, dan otomatis itu banyak. Untuk mensinkronize biasanya lumayan lama juga. Nanti kalau mensinkronize sudah selesai, cek di main lay desktop. Kalau saya biasanya, mensinkronize itu secara berkala. Jadi data yang ada di main lay desktop dan main lay web, itu isinya sama. Begitu. Begitu, Bu. Cukup, Pak. Materi. Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Pak. Ya, dari saya cukup. Selanjutnya, kita memasuki ke speaker yang berikutnya, yaitu untuk menjelai application. Sebelumnya perlu saya sampaikan, bagi peserta yang sedang live, silakan bila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh diberikan di kolom komentar, karena beberapa advisor akan segera memberikan jawabannya. Bagaimana dengan Bapak Asep Erlan Molana untuk materi selanjutnya? Bapak Asep? Ya. Ready, Pak? Sebentar, lagi cek ini dulu. Bolehlah, nanti sebenarnya mau koneksikan iOS dan Android-nya nih, tapi dari tadi agak ada trouble. Tapi, enggak masalah. Nanti, tinggal saya tampilkan. Bapak Asep Erlan Molana akan menyampaikan, menjelai aplikasi. Silahkan, Pak. Ya. Saya share dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Walafiat semuanya. Baik. Terima kasih, Ibu Moderator yang memperkenankan saya untuk berbicara di sini dalam hal terkait untuk menjelaskan tentang main delay pada Android dan iOS. Di sini saya akan bahas tentang iOS dulu. Nanti main delay pada iOS itu apa saja. Lalu kemudian untuk main delay pada Android apa saja. Karena ternyata tidak ada yang mendampingi saya. Ini saya tunggal sendiri di main delay advisor. Yang saya hormati, Ketua Relawan Jurnal Indonesia. Bapak Andri. Terus kemudian yang saya hormati, para main delay advisor Indonesia. Lalu kemudian dari pihak main delay advisor El Xavier. Dan yang saya hormati para peserta yang mungkin tergabung di YouTube ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Asep Erlan Maulana. Saya anggota RJI dari DKI Jakarta. Lalu kemudian saat ini sebenarnya sih sudah proses sidang dan tinggal disudah di S.T.B. Keresa, Magister Teknik Informatika. Tapi afiliasi saya masih di sini. Sehari-hari saya menjadi editor Jurnal Teknik Informatika. Nah, jika ada yang mau menghubungi saya, silahkan melalui email Asep Erlan at relawanjurnal.id. Lalu kemudian sehari-hari saya di digitalpintar.com itu sebuah platform IT konsultan. Lalu ini di sini langsung saja. Ini main delay pada IOS. Langkah awal, ini sebenarnya enaknya sih harus ditampilkan. Cuman dari tadi agak gagal. Tapi tidak apa-apa. Main delay pada IOS ini sebenarnya untuk main delay untuk application ini dikhususkan untuk membuat catatan ya dan membuat anotasi pada PDF artikel. Ini khususnya seperti itu. Fungsinya untuk membaca, membuat catatan pada artikel yang menjadi referensi. Jadi saat ini main delay sudah bisa diakses Bapak-Ibu. Baik di IOS maupun di Android. Jadi jangan khawatir jika punya perangkat tablet, terus kemudian ponsel, berbasis Android atau IOS, itu bisa kita lakukan unduh. Kalau di IOS itu menggunakan App Store ya. Di App Store, terus kemudian kalau di Android itu di Google Play. Jadi itu bisa di-download, diakses, dan kemudian Bapak-Ibu selama dalam perjalanan itu bisa membuat catatan. Jadi pada PDF yang kita masukkan di main delay-nya, kemarin-kemarin kan sudah dibahas, di main delay desktop, terus kemudian main delay web, Bapak-Ibu mengupload referensinya, mengupload referensi, terus kemudian PDF-nya, lalu kemudian dilakukan sinkronisasi. Nah, ketika melakukan sinkronisasi, lalu kemudian ketika Bapak-Ibu mengunduh dan melakukan instalasi, mengunduh, instalasi, lalu kemudian Bapak-Ibu login, lalu kemudian melakukan sinkronisasi. Jadi otomatis dia akan melakukan sinkronisasi dari yang Bapak-Ibu lakukan. Jadi data-data yang ada di main delay itu ketika dilakukan sinkronisasi akan disimpan pada server main delay-nya. Nah, langkahnya tadi itu unduh, lalu lakukan instalasi, terus kemudian cara download-nya itu atau cara unduh-nya itu ada di App Store dengan kata kutu main delay, lalu kemudian di bawahnya ada nama ElSafir.Inc. Nah, di sini Bapak-Ibu. Jadi apabila tidak ada nama ElSafir.Inc, nah itu berarti bukan aplikasi milik dari main delay. Lalu kemudian klik get saja, klik get, terus kemudian kalau yang main delay-nya otomatis, dia otomatis tidak langsung memasukkan password, dia biasanya langsung otomatis terdownload. Kalau password, dia tinggal dimasukkan password atau apa namanya, finger ya, finger jadi akses melalui finger. Nah, lalu kemudian setelah terinstall, itu kita akan mengaksesnya. Nah, akses di sini, jika Bapak-Ibu tidak mempunyai akun, nah, adanya di mana? Nah, klik create akun di sini. Nah, lalu akan muncul seperti ini, menu create akun untuk membuat akun main delay. Nah, isinya adalah kolom-kolom yang ada pada form, lalu klik create akun. Jadi, first name semua, isi-isi kolom-kolomnya, fill-nya diisi, terus kemudian study-nya apa, academic status-nya apa, terus kemudian ini bisa option, bisa non-active atau tidak, ini untuk subscribe atau main delay news ya, dan update ke email kita nanti, setiap kita, basic-nya ada di mana, terus kita inginnya itu, apa, materi, apa, materi tentang apa, nah, ini bisa masuk ke dalam email kita. Lalu kemudian create akun. Nah, jika sudah punya, Bapak-Ibu tinggal klik sign in, terus kemudian menu login. Masukkan username, password Anda, dan login. Nah, kalau lupa dengan password login-nya, tinggal klik forgot your password. Jadi, itu. Lalu kemudian setelah login, dia akan otomatis akan melakukan sinkronisasi, Bapak-Ibu. Jadi, otomatis dia akan melakukan sinkronisasi, ya, sinkronisasi. Nah, tentu saja ini bisa di, di, apa, di setting, Bapak-Ibu. Jadi, tentu saja ini bisa di setting. Nah, jadi, nah memang betul, jadi library pada main delay itu basisnya plot yang tadi sudah saya ceritakan bahwa jika Bapak-Ibu sudah mengupload beberapa PDF file di dalam main delay desktop dan web-nya, maka dilakukan sinkronisasi, maka ketika kita login di device manapun, dan kita lakukan sinkronisasi, maka file tersebut yang akan kita kutip itu nanti akan muncul di device manapun, gitu. Jadi, itu. Nah, lalu yang terus kemudian, nah, enaknya di iOS atau Android, ketika kita melakukan sinkronisasi, itu data-data yang ada di cloud nanti bisa terdownload secara langsung ke device kita, device ponsel atau tabletnya. Nah, setelah terdownload, maka, apa, library itu bisa kita gunakan secara offline, kapan saja, Bapak-Ibu. Nah, ini tampilan halaman depan main delay iOS. Jadi, seperti itu tampilan depannya. Nah, ini tampilan yang ada di main delay saya. Nah, seperti ini. Nah, cara akses ke menu profile sekarang. Nah, kalau tadi, kita belum bisa mengakses menu profile yang mana, menu setting yang mana, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Nah, caranya cukup menyentuh. Kalau di device itu, kita harus menyentuh, Bapak-Ibu. Bukan meng-klik ya. Kita menyentuh dengan jari kita, sentuh icon profile yang ada pada pojok kiri atas menu search, Bapak-Ibu. Ada di sini. Kita klik, lalu kemudian tampilannya akan seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, tampilan seperti ini. Nah, ketika tampil, kita akan disuguhkan beberapa menu di sini. Nah, yang pertama adalah sinkronis. Nah, atau kita lakukan sinkronisasi sekarang. Itu bisa. Nah, hati-hati. Ketika melakukan sinkronisasi, Bapak-Ibu harus melihat. Jadi gini, kalau data-data dokumen di main delay Bapak-Ibu sudah ribuan, nah, itu yang harus hati-hati. Jadi, ketika melakukan sinkronis, kalau sudah banyak, kalau dokumennya sudah banyak, sebaiknya Bapak-Ibu koneksi dulu ke Wi-Fi-nya. Baru melakukan sinkronisasi. Tapi kalau datanya hanya sedikit, ya tinggal melakukan sinkronisasi. Kenapa? Kalau datanya banyak, terus kita langsung melakukan sinkronisasi, PDF-nya langsung bisa terunduh, kuota kita juga akan habis, khawatirnya akan habis, lalu kemudian kita tidak bisa mengakses yang lainnya. Jadi itu. Terus kemudian menu profile. Menu profile untuk melakukan perubahan pada profilnya. Nah, seperti ini. Jadi yang ada ketika mengubah profile, itu kalau di apa, di main delay iOS atau atau Android, itu adalah first name, last name, lalu kemudian academic degree-nya apa, level seratanya, terus kemudian institusinya apa, terus education-nya apa. Jadi hanya itu. Jadi tidak lengkap seperti yang di web. Jadi kalau mau selengkapnya, itu ada di Mandalay web, Bapak Ibu. Lalu kemudian isikan semuanya. Nah, setelah diisikan semua, jangan lupa Bapak Ibu klik save yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini cara akses menu profile ke menu setting dan menu. Nah, kemudian untuk melakukan, jadi gini, Bapak Ibu sudah tidak menggunakan handphone atau tidak menggunakan ponsel atau tablet itu lagi, jangan lupa di sign out, Bapak Ibu. Jadi caranya, ya tinggal tadi akses menunya, menu di pojok kiri ini, icon profile ini, lalu kemudian tinggal ke menu sign out. Nah, untuk setting bagaimana? Ada di slide selanjutnya. Nah, cara melakukan konfigurasi pada menu setting. Jadi, sentuh menu setting untuk melakukan konfigurasi yang tadi, dari menu yang tadi, lalu kemudian, nah, ini menu sign out ya, jika ingin keluar. Jadi, setiap Bapak Ibu sudah tidak menggunakan handphone itu atau ponsel atau tablet itu, usahakan sign out, Bapak Ibu. Karena sayang, kalau nanti ketika handphone terus kemudian tidak di-reset, tahu-tahu diberikan, tahu-tahu pas kita akses di Mandalay desktop, kok datanya, kemarin saya sudah mendownload PDF yang ini gitu, terus saya masukkan ke Mandalay, tapi kalau sekarang hilang ya, mungkin ketika tidak sign out dipakai oleh orang lain, ya mungkin orang lain yang akan merubah-rubah itu. Jadi, usahakan sign out ketika tidak menggunakan device itu, maksudnya tidak menggunakan lagi ya. Kalau menggunakan besoknya lagi, terus Bapak Ibu akan menggunakan kembali, itu tidak perlu sign out. Nah, kemudian, di bagian setting ini, nah ini, ada synchronize secara otomatis ketika kita buka aplikasi itu langsung melakukan sinkronisasi. Nah, kita bisa matikan? Bisa. Tinggal digeser saja, disentuh ke kiri saja, itu akan tidak melakukan sinkronisasi secara otomatis. Nah, ini yang tadi saya maksud, attach file. Jadi, attach file itu yang PDF. Jadi, kalau datanya sudah ribuan, Bapak Ibu sentuh ke kanan, menjadi hijau seperti ini, wah ini terus menggunakan kuota data, wah itu akan sangat apa, ini, apa, ini ya, kuota ya. Jadi, akan habis kuota data Bapak Ibu gitu. Sebaiknya, koneksi dulu, koneksi di Wi-Fi, lalu kemudian kita lakukan download. Nah, ini, kalau saya tidak, tidak, kalau saya tidak, 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 apa, tidak menyalahkan ini ya. Karena, ini saya khawatir yang tadi, yang disebutkan tadi. Lalu kemudian, kita bisa melakukan sinkronisasi ke iCloud kita. Kalau IOS, itu kita bisa mensinkronisasi ke iCloud kita. Kalau memang iCloud-nya hanya terbatas, tidak, biasanya kalau mau, apa, mau kuotanya lumayan, itu ada berbayarnya, tapi kalau terbatas, ya tinggal dimatikan saja, Bapak Ibu ini. Dan lain-lain, ya ada how to import, kontak support, dan lain-lain, ini informasi-informasi yang ada di menu lain. Nah, jadi itu, untuk menonaktifkan, ya tinggal disentuh ke kanan dan ke kiri. Jadi, seperti itu. Nah, itu untuk melakukan, apa, setting ya, cara melakukan konfigurasi pada menu setting. Lalu kemudian, kita masuk ke tahap selanjutnya, ke library. Nah, setiap Bapak Ibu mulai membuka, terus sudah pernah login, maka pertama kali yang akan dibuka oleh Mendeley adalah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, ada icon menu, ada icon profil kita, terus kemudian ada library, ada tanda plus seperti ini, ada edit seperti ini. Nah, terus kemudian, di bawahnya, di library, ini adalah all document, terus recently added, atau recently read, favorite by publication trust. Nah, kalau di all document, ya otomatis ini semua dokumen di library pribadi Anda. Jadi, terlepas dari folder apapun yang ada di dalamnya, document group tidak ditampilkan di sini. Jadi, semua artikel, semua PDF yang Bapak Ibu masukkan, ini ada semua di sini. jika Bapak Ibu memasukkan ke folder lain, dokumennya tetap ada di situ. Jadi, di folder itu ada, di sini juga ada. Terus kemudian, kalau ini, yang kedua adalah dokumen ditambahkan ke library. Jadi, dalam, nah, ini, dalam perangkat apapun, jadi, dari perangkat apapun, dari komputer, dari kemudian laptop, dari kemudian handphone, atau ponsel, atau tablet, Bapak Ibu memasukkan, terus Bapak Ibu melakukan sinkronisasi, dalam dua minggu terakhir, ini akan masuk ke sini, file PDF-nya. Lalu, kemudian, ada, ada, ada resensory read, ini, ini dokumen yang baru saja Bapak Ibu buka untuk dibaca. Menggunakan akun Mendeley yang sama, pada perangkat atau komputer apapun. Jadi, setiap Bapak Ibu, misalkan di kantor, Bapak Ibu buka komputer, buka Mendeley desktop, lalu kemudian, ketika pulang, ini, ini yang selalu saya lakukan, ketika saya pulang, naik kereta, biasanya saya memerlukan bacaan, saya tinggal buka Mendeley, lalu saya melakukan sinkronisasi, atau sebelum saya naik transportasi, saya di kantor, saya lakukan sinkronisasi di handphone saya, lalu kemudian, ketika saya di kereta, atau menuju ke rumah saya, saya bisa baca itu, yang baru saja saya baca, nanya aksesnya di sini, jadi kemudian, untuk favorit, itu dokumen yang ditandai dengan bintang, di perangkat apapun, maksudnya, di perangkat apapun itu, mau di desktop, mau di tablet, ponsel, dan lain-lain. Nah, itu salah satu kecanggihan Mendeley itu, bisa dibuka di manapun Bapak Ibu, di perangkat ya, di perangkat elektronik ya, maksudnya komputer, ponsel, terus kemudian, tablet, dan lain-lain. Lalu kemudian, My Publication, ini adalah folder untuk artikel, atau publikasi lain, yang biasanya kita tulis ya. Ini akan dikaitkan dengan profil Mendeley, pada web catalog, jadi di web base. Jadi di web, ketika kita, di situ memasukkan publikasi kita, apa saja, itu biasanya dimasukkan, di dalam My Publication. Kalau trash ya, dokumen yang telah dipindahkan ke sampah, ya, pada perangkat, perangkat Anda. Lalu kemudian, pencarian di library, ada pencarian di atasnya ya. Nah, kita bisa mencari dokumen, seluruh dokumen yang ada di Mendeley, yang kita masukkan. Jadi, pencariannya apa ya, kata-kata, sama seperti desktop sebenarnya, yang sudah dijelaskan, yang lalu-lalu, atau web, pada web juga dijelaskan, pada yang lalu-lalu, bahwa kita bisa mencari, ya, di bagian sini Bapak-Ibu. Di bagian, di bawah library, ada menu search, menu kolom search, tinggal kita isi dengan kata-kata, kita ingin, misalkan kita ingin mencari, judul penulis apa, publikasinya, atau dia abstract, metadata-nya, misalkan, saya ingin mencari, kalau saya kemarin, di metode pengembangan sistem, saya memakai scrum, untuk tesi saya, nah, saya cari scrum, itu langsung semuanya akan muncul, tentang scrum, jadi seperti itu. Jadi, setiap item, mencari istilah, ya, ditandai dengan istilah pencarian, atau masukan, akan dikebalikan dalam hasil pencarian. Jadi, ataupun tag, misalkan Bapak-Ibu, di tag, apa, artikel ini, oh, tag-nya, misalkan, yang tadi scrum, lalu kemudian, di search, itu maka akan muncul scrum. Nah, itu ada fasilitas di library, yang namanya pencarian. Nah, kemudian, di Mendeley IOS, itu ada yang namanya, kita bisa menambah dokumen, dan folder baru, Bapak-Ibu. Tinggal apa? Tinggal sentuh icon plus. Nah, ini yang di samping library, tinggal sentuh icon plus, lalu kemudian, atau di samping edit ini, ya, di atas, di pojok, agak pojok kanan atas, lalu kemudian, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan tampilan seperti ini. Nah, kita inginnya membuat apa dulu? Misalkan, kita ingin, meng-create dokumen, atau menambah dokumen. Nah, tinggal create dokumen, setelah melakukan isian, nah, kemudian, kita isi. Misalkan, ini apa? Jurnal artikel kah? Atau, proceeding kah? Atau apa? Ada pilihan seperti kita, menambahkan manual pada desktop, Bapak-Ibu. Jadi, itu terus, titelnya apa? ya, nom, autornya siapa saja, terus kemudian, dan lain-lain, diisi selengkapnya, karena ini metadata, nanti ketika kita ingin melakukan, apa, di Word ya, ketika kita nulis, kita ingin melakukan citasi, terus, kalau kita, apa, apa, mengisi ini dengan lengkap, itu nanti di bibliografinya, akan lengkap juga, gitu. Jadi, itu kita isi selengkapnya, tapi jangan lupa, klik save. di sini, pojok kanan atas, di sebelah create document, di sini, lalu kemudian, maka dokumen tersebut, akan masuk. Nah, ini di sini juga ada fasilitas, yang namanya add file. Add file, file PDF yang ada di perangkat Bapak Ibu, di, apa, di iOS ini, itu bisa dimasukkan, langsung, secara langsung, dimasukkan, jadi sudah ini lengkap semua, PDF-nya baru dimasukkan, itu tidak masalah, tinggal langsung, langsung dimasukkan PDF-nya sekalian, nanti kemudian jangan lupa, nah kemudian, saya jelaskan dulu yang create folder, nah kemudian, ini bisa membuat folder, folder, folder yang tadi, folder, misalkan, saya, misalkan Bapak Ibu, oh sekarang ini saya ingin S3 nih, gimana cara menggunakan, apa, proposal, disertasi, nah itu buat proposal disertasi, atau, mau nulis di jurnal apa, nah buat folder, lagi, dan lagi, dan lagi, nah itu tinggal create folder, ya, tampilan seperti ini, lalu klik save, jika sudah isi nama, jangan lupa klik save, selalu klik save, seperti itu, saya juga kadang lupa gitu, ketika sudah buat, belum klik save, langsung aja, tinggal ditinggalin, ke layar selanjutnya, ternyata pas saya cari-cari, oh kok belum ada, oh ternyata belum saya masukkan, belum saya klik save, nah seperti itu, nah, lalu selanjutnya, ini di, kita bisa, yang bagian 4, melakukan, anotasi ya, melakukan, menambahkan catatan, atau membuat catatan, caranya, langkah awalnya adalah, sentuh menu all document, ya, di halaman pertama, dia di library, lalu kemudian, setelah itu akan tampil seperti ini, nah, ada dokumen-dokumen, nah, kita akan lakukan sinkronisasi, setelah melakukan sinkronisasi, dokumen-dokumen, yang ada di main blade desktop kita, maka akan muncul ke sini, maka akan muncul, di all document, seperti ini, tampilannya, nah, kenapa seperti ini, nah, yang tadi, saya tidak melakukan sinkronisasi, langsung, terhadap attach file-nya, terhadap file-nya, makanya, nah, ini saya lakukan manual, saya sentuh layar ini, unduhannya abu-abu, saya sentuh, ikon ini, lalu kemudian, dia akan mulai mengunduh proses, maka, setelah terunduh, setelah terdownload, maka tampilannya akan seperti ini, dan ini ready, dokumen PDF-nya, bisa dibaca oleh Bapak-Ibu, bisa ditambahkan anotasinya, nah, ini bagian unduh dokumen PDF, nah, jadi, sudah terlihat di sini, ini ada ikon birunya, untuk membaca dokumen PDF-nya, tinggal diakses saja, tinggal baca dokumen PDF-nya, lalu kemudian, nah, bagaimana cara menambahkan catatan dan anotasi, nah, pada, pada, pada IOS ini, tinggal, nah, tadi buka dokumen PDF seperti ini, tampilannya, ketika dibuka akan seperti ini, lalu kemudian, pilihlah kata-kata, ya, yang akan ditambahkan catatan, lalu kemudian, sentuh layar IOS, agak lama Bapak-Ibu, agak lama, maka akan membuka opsi anotasi di toolbar-nya, di bagian atas, ya, jadi, akan seperti ini, akan membuka ini, nah, kalau di IOS, kelebihannya, ketika kita teken agak lama, dan memilih kata-kata yang akan kita buat catatan, atau kita salin tag-nya, dia akan ada zoom seperti ini, di sini, dia akan ditambahkan zoom, akan ditampilkan, bukan ditambahkan, akan ditampilkan zoom, kata-katanya, mana nih, sampai mana, kata-katanya, kadang, kalau jempolnya, seperti saya, terlalu besar ini, kadang, suka kelewat ya, kata-katanya, terus, pas catatan, oh ini kelewat nih, akhirnya bingung gitu, ketika mau dimasukkan ke dalam, pendahuluan, atau ke dalam bab satu, dan lain-lain, nah, maka, kemudian, di iOS, ini kelebihannya seperti ini, nah, kemudian, setelah terselek, Bapak Ibu tinggal sentuh ini, ya, ini seperti spidol, jadi ketika, jadi, sama seperti, kalau kita baca secara hard copy, terus kita punya spidol, bukan spidol, apa ya, untuk penanda, ini warna merah, warna, sorry, warna hijau, biru, penanda kata-kata, nah, ini sama, fungsinya seperti itu, dan ini bisa kita lakukan, dimana saja, Bapak Ibu, ketika, misalkan Bapak Ibu lagi di transportasi umum, ya, sambil dengerin musik, baca-baca, walaupun ini sambil, untuk nanti, kita buat proposal disertasi, atau ingin nulis tesis, atau ingin, apa, menulis, artikel ilmiah, nah, itu, tinggal dibaca, kapan saja, dan dimana saja, bisa Bapak Ibu lakukan, tanda, terus kemudian, warna bisa kita pilih, itu ada warna biru, hijau, merah, dan lain-lain, nah, tampilannya, ini seperti ini, jadi, kata-kata, apa, teksnya itu tidak, jadi, kita masih bisa baca, Bapak Ibu, terblok, dan kemudian, bisa ditambahkan, catatan di sini, ya, komentar, oh, ini bagian ini, menjadi, step of the art, dari artikel ilmiah, yang akan kita lakukan, nah, bisa diberikan catatan seperti itu, sama seperti yang, yang, pada saat, main play, yang minggu kemarin, PDF, dan, kita pada saat melakukan anotasi, pada, pada PDF, di desktop, Bapak Ibu, jadi, langkahnya sama, namun, lebih simple, Bapak Ibu, kalau di sini, kita tidak perlu, drag and drop, cukup sentuh, menyentuh saja, kalau di device, jadi, kita tinggal menyentuh, dengan, dengan perasaan, Bapak Ibu, takutnya, kalau sentuh, sentuh, device kita akan rusak, ya, nah, seperti itu, jadi, apa saja, toolbar bagian atas, ya, kita bisa melakukan, menyorot, menambah catatan, atau menyalin teks, yang ini, ya, menandakan, terus kemudian, memberikan catatan, lalu kemudian, meng-copy, meng-copy, nah, setelah kita melakukan, menambahkan catatan, atau menandakan, tampilannya akan beda, seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa edit, catatan di sini, terus, kita bisa, rubah warnanya, kita bisa salin, kita juga bisa, hapus, catatan kita, oh, ini, kayaknya kurang, 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 dengan artikel itu, kurang ini, jadi, kurang nyambung, jadi, kita cari kata-kata yang lain, untuk, untuk menyambungkan kata-kata yang disana, jadi, dengan fungsi ini, Anda bisa menambahkan catatan, anotasi pada ponsel, atau tablet saat bepergian, nah, ini, ini dari mandelainya langsung, saya ambil kutipan, jadi, seperti itu, untuk menambahkan catatan, dan anotasi, jadi, untuk mandelai pada iOS, dan Android, sebenarnya, fungsi utamanya adalah, untuk menambahkan catatan, Bapak-Ibu, atau melakukan anotasi, pada PDF, artikel, Bapak-Ibu, pada PDF, artikel yang ada di dalam mandelai, Bapak-Ibu, nah, kemudian, bagaimana caranya, ketika kita, oh, ternyata salah ini, ini bukan bidang saya, nah, cara menghapus dokumen, nah, tenang saja, ini, saya berikan, ini juga, cara menghapus dokumennya bagaimana, nah, tinggal buka dokumen PDF, pada menu, all document, tampilannya setelah dibuka, PDF-nya seperti ini, yang tadi, Bapak-Ibu, di sini, ya, nih, ketika di klik ini, maka tampilannya akan, seperti ini, ya, tampilannya seperti ini, lalu di bagian bawah, nah, kalau untuk sinkronisasi satu artikel, ini seperti ini tampilannya, klik, maka dia akan melakukan sinkronisasi, klik ini, nah, kemudian, untuk melakukan, menghapus dokumen, caranya bagaimana, tinggal ke menu yang ada di sini, tampilannya, con folder, tapi ada, ada apa, ke bawah, tanah pada ke bawah, ya, jadi ini, tinggal, nah, muncul seperti ini, lalu kemudian tinggal sentuh trust, maka dia akan masuk ke dalam folder trust, selalu kemudian kita bisa, rest, nah, di dalam folder trust nanti, kita bisa restore kembali, jika memang, oh, ternyata ini berhubungan dengan keilmuan saya, tinggal di, tekan agak lama pada filenya, lalu kemudian akan muncul, restore, dan kemudian delete permanent, nah, itu, lalu kemudian, untuk add to apa, nah, add to ini, ketika artikel ini ternyata masuk di folder, proposal disertasi saya, gitu, atau proposal penulisan artikel yang ada di jurnal A, atau misalkan, nah, ini tinggal add to, maka akan masuk, kita dipilih, ada pilihan masuk ke folder yang mana, ini fasilitas add to, nah, kemudian kalau cancel, ya tinggal cancel, bisa, ternyata, oh, tidak ada, dua-duanya pilihannya ini tidak ada, sudah tinggal di cancel saja, nah, lalu kemudian di PDF dan anotasi ini, ada fungsi menu pada saat membaca PDF, Bapak Ibu, di iOS ya, ini ada di atas, di bagian paling atas, ada back, back to pop Bali ya, ke dokumennya, jadi tidak membuka PDF, jadi kejudulnya, terus kemudian ada setting, ini icon setting ya Bapak Ibu, terus ada icon seperti ini ya, kotak hitam bertumpuk, jadi seperti ini, bertumpuk dua, ada empat kotak hitam bertumpuk dua, ada menu search, nah, untuk menu setting, itu ada yang namanya, untuk patch transition, jadi, untuk memberikan, apa, transisi animasi, atau scroll, ini sebenarnya kalau tidak bermasalah sih, koneksi dari iPhone ke Mac saya, ini saya bisa tampilkan, kita bisa inilah gitu, Bapak Ibu juga bisa, nah, bisa sambil dicoba saja, yang punya, yang punya iPhone, yang berbasis iOS, bisa dicoba, dicoba-coba, fungsi ini ya, ini seperti ini, kalau ini, ini saya tahu persis, karena ini seperti membaca buku, jadi, jadi, lembar-lembar, seperti ini, saya biasanya sering memakai yang ini, nah, kalau scroll ya, kalau untuk yang fungsi ini dan ini, itu scroll per vertical, terus kemudian, kalau yang ini, maka akan munculnya yang horizontal, lalu kemudian, ini average, ini untuk latar, background halaman PDF, defaultnya adalah putih, nah, ini putih nih, Bapak Ibu, bukan putih ya, tapi putih ya, ketika kita buka dokumen itu putih, tapi, backgroundnya bisa kita rubah juga, ke dalam, apa nih, warna jingga ya, atau agak kecoklatan, nah, bisa kita rubah juga, terus kemudian, bisa juga, warna hitam Bapak Ibu, nah, itu di iOS, nah, lalu kemudian, nah, kalau di Android, ini tidak ada Bapak Ibu, tampilan ini ya, nah, ini di iOS, lalu kemudian, untuk, kalau ini untuk mengatur kecerahan, tampilan ponsel, mengatur kecerahan, nah, kemudian, setelah ini, kita klik ini, ya, ikon 4 kotak hitam bersusun 2, nah, ketika di klik, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, akan terlihat, tampilan preview ya, thumbnail, dari PDF, jadi per artikelnya itu, PDF, itu, akan kelihatan, oh, ternyata, dia mulai dari, lengkap dengan nomor halaman ya, lengkap nomor halaman, 161 sampai 166, kalau di artikel saya ya, di artikel yang saya download, sebenarnya ada sih, cuman saya crop, biar muat untuk bahan presentasi, lalu kemudian, ada yang namanya, search, ya, fasilitas untuk search, ini, nah, ikon klik aja, sorry, sentuh saja, ikon search, maka fungsinya, mencari kata-kata yang sama pada dokumen, artikel PDF-nya, jadi, dalam satu artikel PDF, kita juga bisa mencari, Bapak-Ibu, kata-kata, oh, ternyata, ini, kata-kata ini, coba kita lihat, yang kita butuhkan, jadi langsung tertuju ke kata-kata tersebut, gitu, itu, itu, itu fasilitas yang diberikan oleh Mendeley pada X, pada iOS, dan Android. Nah, kemudian, yang kelima, bagaimana cara melakukan impor dokumen? Nah, yang saya lakukan, selama kemarin, saya menulis tes saya adalah, menggunakan ini, device saya, saya buka browser, kemudian, lalu, saya cari artikel pada Google Schooler, lalu, saya, pasti, ngambil yang open access, jadi, PDF-nya bisa saya akses. Nah, setelah bisa diakses, saya klik PDF-nya, lalu, kemudian, setelah diklik, maka akan tampil seperti ini, browser, saya gunakan browser Google Chrome. Nah, kalau PDF-nya open access, dia akan otomatis seperti ini, Bapak-Ibu. Lalu, kemudian, di sebelah bawah kanan, ya, bawah kanan, kanan bawah ini, ada, ini, fasilitas open in. Nah, saya klik, kemudian, ada pilihan ini, copy to Mendeley, itu enaknya Mendeley, Mendeley di IOS sudah seperti ini, sudah, sudah, kita sudah dienakanlah dengan, dengan tool ini, gitu. Copy to Mendeley, diklik saja, lalu, kemudian, dokumen PDF, sukses diimpor. Jadi, ketika diklik, dia akan loading, menunggu, kenapa? Untuk melakukan ini, ya, pengisian metadata, ya, metadata-nya, ini judulnya apa, terus, kemudian, dari jurnal apa, volume berapa, tahun berapa, dan lain-lain, secara otomatis, nah, kalau memang tidak, tidak, secara otomatis tidak muncul, tinggal dilakukan edit saja, Bapak-Ibu. Selesai. Nah, ini, untuk melakukan import dokumen, Bapak-Ibu. Lalu, kemudian, setelah melakukan import dokumen, tahap terakhir, ke-6, yang pada IOS, adalah edit library-nya. Nah, yang tadi, jika ada metadata yang kurang lengkap, yang kurang lengkap, maka harus kita lakukan edit, karena metadata inilah, yang, jadi metadata itu harus lengkap, Bapak-Ibu. Ya, jadi, bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal klik menu edit di pojok tanan atas, pada artikel yang sudah kita akses. Di sini, Bapak-Ibu. Diklik, bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Diklik, lalu isikan selengkap-lengkapnya. Paling kalau jurnal ya, jurnal artikel itu, publication-nya di mana, terus, autornya siapa, titelnya apa, tahun, volume, isu, page, dan lain-lain. Kemudian, jangan lupa klik save. Jadi, maka Anda bisa melakukan update. Nah, setelah melakukan update metadata dari dokumennya, maka yang harus dilakukan apa, Bapak-Ibu? Nah, jangan lupa sinkronisasi, Bapak-Ibu. Sinkronisasi, di klik ini, ikon-ikon sinkronisasi, sampai dia berhenti, Bapak-Ibu. Tapi sebelum itu, jangan lupa, ya kalau memang, ini kan per artikel ya, jadi aman. Jadi aman, untuk masih menggunakan kota data, kecuali yang tadi ya, harus menggunakan Wi-Fi. Jadi itu untuk main delay for iOS. Ada waktunya berapa jam lagi, Bu? Masih lama? Kurang lebih 4 menit lagi, Pak. Wah, 4 menit lagi ya. Kurang lebih, jika untuk main delay pada Android, juga sama ya, Bapak-Ibu. Jadi kalau unduh dan instalasi, jadi unduhnya itu beda ya, bukan di App Store, tapi di Google Play Store. Jadi seperti ini, lagi-lagi, jangan lupa, di sininya, di bagian bawahnya, jadi banyak sekarang aplikasi, yang logonya sama, tapi, di bawahnya itu, menjelaskan tentang perusahaannya. Nah, jika tidak ada software ink ini, jadi jangan di-install, Bapak-Ibu. Jadi kalau sudah ini, tinggal di-install, lalu sentuh menu install. Lalu kemudian, kita sama ya, login, loginnya untuk tampilan loginnya seperti ini, kalau lupa, forgot saja, terus menu create akun, sama ya, diisi semuanya statusnya. Nah, bedanya, menu create akunnya ini belum muncul, kalau Bapak-Ibu tidak melakukan isian kolomnya. Jadi kalau sudah melakukan isian kolom, lengkap, terus kemudian yang kalau di EOS itu, ada ke kiri, ke kanan, dia checklist seperti ini ya, itu bedanya saja. Terus kemudian, ketika muncul, ini tinggal create akun. Nah, lalu kemudian, untuk login sinkronisasi, dia secara otomatis sama, tampilannya saja yang beda ya. Seperti ini tampilannya, ini tampilan main delay for Android saya, main delay pada Android saya, seperti ini. Nah, ini folder-folder, yang saya buat, Bapak-Ibu yang tadi, yang kita create. Kemudian, oh ya, tadi kelewat, ada di EOS pun ada library, newsfeed suggest. Jadi, kalau library, ya ini tampilannya, tapi kalau untuk newsfeed ini, status ya. Jadi, kalau kita masuk ke web, web main delay, terus kemudian, ada update status seperti di Facebook. Nah, atau si peneliti tersebut, sudah mempublikasi hasil karyanya, akan muncul di newsfeed ini. Jadi, kita disuguhkan newsfeed terbaru dan terbaru. Apalagi kalau kita tergabung ke grup mana gitu. Nah, grup itu aktif, nah ini akan muncul di newsfeed. Kalau suggest ini yang berkaitan keilmuan kita, misalkan kayak saya, itu di analisis kualitas sistem, nah itu akan muncul tampilan semua, tampilan semua tentang artikel analisis kualitas sistem yang baru maupun yang lama. Nah, kemudian untuk login sinkronisasi juga, nah, tak bedanya kalau di Android, yang sekarang ya Bapak-Ibu, yang sekarang versinya, yang saat ini baru, saya menggunakan Android Redmi Note 7, terus saya login, apa, saya download yang terbaru, ini tampilannya seperti ini. Mungkin nanti ke depannya mungkin ada beda lagi setelah di-update oleh tim Elsevier, tim Mendeley ya, develop aplikasinya ya. Nah, muncul seperti ini, ikon tiga garis pada pojok, sebelah kata Mendeley, lalu akan munculnya seperti ini. Jadi, munculnya itu, kalau belum ada gambar, tinggal disentuh saja, nanti tinggal di-upload gambarnya, bisa juga di-profile. Jadi, klik ini sama dengan, menyentuh ini sama dengan menyentuh profil. Lalu kemudian, nah, profil edit seperti ini ya, sama, sampai current editation saja. Nah, kalau di iOS ada save, kalau di sini hanya checklist saja, seperti ini. Di checklist, terus kemudian, akan ter-update profil Bapak-Ibu. Kalau setting, yang tadi, untuk melakukan setting konfigurasi, apa, sinkronisasi secara otomatis, terus download file PDF secara otomatis sama. Sentuh menu profile kalau profile. Kalau sign out, ini untuk keluar Bapak-Ibu, jika handphonenya sudah tidak digunakan lagi, akan digunakan oleh saudaranya, atau akan dijual, jangan lupa dilakukan sign out. Kecuali kalau besok mau dipakai lagi, ini tidak perlu lakukan sign out. Yang lain juga sama, untuk setting, setting juga sama, seperti ini, bedanya tidak ada, apa, kalau di iOS ada iCloud synchronize, kalau di sini tidak, tidak ada ya, ini kan Android biasanya, G-Drive synchronize atau tidak, tidak ada di sini. Jadi, yang kita setting adalah, yang ini saja Bapak-Ibu, sync, onload, dan sync all files. Jadi, onload ketika kita buka aplikasi, itu langsung melakukan sinkronisasi. Bisa juga dimatikan, kalau memang, kita, nanti boros nih, kuota datanya gitu, ini bisa dimatikan. Ini bisa dimatikan, terus kemudian, nanti ketika ada Wi-Fi, baru kita nyalakan lagi, baru kita refresh, drag ke bawah, itu akan otomatis akan melakukan sinkronisasi. Jadi, sentuh layar, ketika di My Library, drag ke bawah, itu akan melakukan proses sinkronisasi. Sinkronisasi apa? Sinkronisasi yang tadi, di desktop, kita sudah mengupload, kita sudah memasukkan artikel, referensi, dan lain-lain, sudah disinkronize, nah, kemudian, di, apa, di Android, atau di iOS, itu juga kita lakukan sinkronisasi, supaya apa? yang ada di desktop, yang ada di, yang ada di, manapun, device, kita login menggunakan akun itu, akan bisa juga masuk ke dalam Android, Bapak Ibu, atau iOS, Bapak Ibu. Sama, basically sama, tidak ada yang beda, hanya perubahan penempatan saja sih, yang tadi, tinggal sentuh, apa, icon profile, kalau ini, ke menu dulu, tiga baris seperti ini, kalau fungsi-fungsinya sama sih, Bapak Ibu. jadi itu, mungkin, terus kemudian, untuk, unduh dokumen, juga sama, persis, terus, untuk tambah dokumen, juga hampir sama, nah, bedanya, hanya di yang tadi, icon plus, nah, ini, ini menu sinkronisasi, Bapak Ibu. Ini menu sinkronisasi, tinggal klik saja, sorry, bukan drag, kalau yang, apa, tekan, drag ke bawah, itu yang di iOS, tapi kalau di Android, klik menu sinkronisasi, dia akan langsung tersinkronisasi, lalu kemudian, apa, kecepatan internetnya, sudah pasti yang harus stabil ya, Bapak Ibu. Lalu kemudian, untuk add dokumen, ini tiga titik, ya, tiga titik ini, ya, icon tiga titik, pada pojok kanan atas, lalu kemudian akan muncul, yang add dokumen, dan new folder. Nah, beda kan Bapak Ibu, kalau tadi, di iOS, klik plus, tapi kalau ini, jadi hanya penempatan, penempatan ini saja, menu saja, tapi secara fungsi, hampir semuanya sama, Bapak Ibu. Jadi ini, terus buat folder, dan lain-lain. Nah, untuk anotasi, download, ya, ini download, tunduk dokumen, sama, lalu kemudian, melakukan anotasi juga sama, buka PDF-nya, lalu sentuh layar Android-nya, terus kemudian, ini muncul, highlight, not, copy ya, terus kemudian, kalau pakai not, bagaimana, copy dan bagaimana, terus menandakannya bagaimana, dan lain-lain. Terus kemudian, kalau untuk menghapus, kalau dia, ada di, apa, icon ini. Jadi, di samping judulnya, di samping filenya, ada titik tiga lagi, terus kemudian, kita bisa, ketika kita klik, ini akan remove from device. Jadi, dengan fungsi, Mendeley Apps di Android, dan iOS, kita bisa membaca, dan melakukan, kita bisa add, apa, artikel, atau PDF, kita bisa, apa, melakukan, catatan, anotasi, apa, artikel, yang akan kita masukkan ke dalam, nantinya, di artikel, atau di karya ilmiah kita. Jadi, itu, import dokumen, nah, kalau ini, buka aplikasi manager, terus, kita tadi download, download file PDF-nya, terus kemudian, dicentang, lalu kemudian, klik more, terus open in another application, lalu kemudian, muncul seperti ini, Mendeley, terus, klik saja remember, jadi, setiap file PDF, yang masuk, atau kalau tidak, tidak mau, ya silahkan saja, ya, PDF tertentu saja, yang masuk ke Mendeley, kalau yang lain, ini tidak dicentang, bisa buka dengan yang lain, tidak secara otomatis masuk ke Mendeley. Jadi, itu, terus, cara pencarian detail dari PDF, ya, terus kemudian, seperti ini, oh, yang tadi, kita lanjutin yang tadi, terus, add-nya, ini proses, proses apa, sinkronisasi, apa, metadata, lalu kemudian, nah, baru kemudian, ini sukses, PDF masuk ke dalam Android, Bapak Ibu. Nah, di pojok ini, ada tiga titik lagi, nah, fungsinya untuk apa, edit detail, favorit, add to share email PDF, move to trust. Nah, kita bahas di sini, ya, kalau favorit itu apa, favorit yang ada pada menu favoritnya, jadi, ketika kita klik satu ini, maka di, library tadi, di favorit, maka akan muncul dokumen itu. kalau klik ini berarti untuk menandai dokumen sudah terbaca, terus, add to ini masuk ke dalam folder yang tadi tertentu, kalau yang tadi saya, folder disertasi, dan lain-lain, kalau untuk share, ini melakukan sharing, tapi ketika di sharing, melakukan sharing berupa TXT, bukan PDF. Nah, saya sarankan yang pakai email PDF, jadi untuk melakukan sharing dokumen PDF pada email, jadi kita ingin melakukan sharing ke siapa, misalkan, kita lakukan sharing ke PDF, PDF di email. Terus, kalau muptras, muptras berarti dia akan memindahkan dokumen ke tempat sampahnya. Lalu, kemudian bisa dilakukan pengembalian, kalau tidak berkenan, atau dihapus secara permanen. Nah, ini yang tadi, favorit, nah, ini tandanya seperti ini, Bapak-Ibu, terus kemudian, kalau unread, ini seperti ini, mark as unread, kalau belum di tadi, dipilih menu mark as unread, itu tidak akan muncul seperti ini. Terus kemudian, etu, sentuh pilihan etu, muncul pilihan folder seperti ini, kita pilih folder mana, folder mana yang akan, dokumen itu masuk ke dalam folder mana, misalkan. Lalu kemudian pilih chose, terus kemudian, nah, ini chose-nya tidak muncul, dipilih salah satu foldernya, maka, nah, ini saya memilih ke folder bahan disertasi, terus kemudian, saya klik chose, maka dia akan, apa, sharing ya, nah, akan masuk ke dalam, main delay Bapak-Ibu. Nah, kalau untuk sharing PDF, nah, ini yang tadi, bentuknya tadi, klik share, klik share, share PDF, lalu kemudian, akan muncul seperti ini, Gmail, kalau saya pakai Gmail ya, atau pakai email yang lain, tinggal pilih ikonnya, klik, lalu kemudian klik OK. Nah, Mendeley sudah selesai, Bu, untuk, ya, Mendeley apps-nya, di iOS maupun di Android-nya, jadi seperti itu. Silahkan, kalau ada yang, kita diskusi saja, Bapak-Ibu. atas materinya, bagi Bapak-Ibu, silahkan langsung di, di download, ditambahkan di perangkatnya, baik yang iOS-nya, maupun yang tadi, perbasis ke Android-nya, segera ditambahkan. Kita akan masuk ke session berikutnya. Ibu Dora, bagaimana? Oh, pertanyaannya nanti ya, Bu, diskusinya ya? Kita langsung ya? Langsung saja, atau? Oh, langsung. Oh, nanti saja ya? Oke, oke, baik-baik. Saya tutup dulu ya, Pak, ya? Ya, ya, ya. Kita akan masuk ke session berikutnya. Bagaimana dengan Ibu Dora? Ya. Tetap kepada Bapak-Ibu yang sedang stay di YouTube, nanti akan diberikan link untuk sertifikat, dan juga link untuk absensi. Kita masuk ke session berikutnya, oleh Ibu Dora Dayu Tunisah, yang akan membawakan, session kali ini. Kami persilakan, Ibu. Baik, terima kasih, Bu Anita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Saya izin share screen ya. Saya belum bisa share screen, Bu. Belum dilempar ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, Mendeley Group itu sendiri ada tiga jenis ya. Yang pertama ada public, yang kedua ada invite only, yang ketiga ada private. Kalau untuk public itu bisa diakses oleh umum dalam artian jika dicari di search, mesin pencarian Mendeley itu bisa ditemukan dan semua user bisa langsung bisa bergabung ke public group itu. Kemudian untuk invite only juga bisa dilihat oleh public, tetapi yang bisa mengatur keanggotaan itu adalah adminnya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga private group. Ini Mendeley desktop dulu. Ini Mendeley desktop saya. Ketika ada orang yang melakukan pencarian di mesin pencarian Mendeley. Kemudian diberi nama describe groupnya. Kemudian kita bisa pilih salah satu, apakah group ini mau kita jadikan public, invite only, atau private. Kemudian kita pilih. Kemudian kita pilih create group. Kalau public, jadi public ini nanti bisa ditemukan oleh semua anggota. Coba di sini saya contohkan untuk private saja. Nanti bagaimana caranya membuat grup, masing-masing grup ketiga jenis ini, langkahnya sama. Nanti tinggal Bapak-Ibu sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan. Kita klik create group. Seperti saya ulangi tadi, kalau public itu bisa ditemukan oleh semua user Mendeley di seluruh dunia. Kalau invite only pun juga bisa, cuman tidak bisa masuk ketika tidak mendapat undangan. Nah, siapa yang bisa mengundang? Semua anggota group, semua user yang telah menjadi anggota group, itu nanti dia bisa mengundang. Kemudian untuk private, tidak akan ditemukan. Mohon maaf, ini kok lama ya. Tapi untuk suara saya jelas ya Pak? Jelas suaranya. Apa karena kerja double ini ya? Wifi-nya. Itu yang loading dihapus aja. Sek sebentar. Oke, kalau gitu. Sudah ya. Kalau gitu langsung pakai di tutorialnya di sini aja. Yang pertama tadi, kita klik create group. Kemudian untuk selanjutnya, kita pilih salah satu di sini. Kita isi nama groupnya, kemudian di deskripsinya juga diisi, kemudian dipilih. Apakah group yang kita bikin itu mau untuk settingan publik, invite only, atau private? Kemudian selanjutnya. Di YouTube suaranya kecil, Bu. Di YouTube suaranya kecil. Volumenya di saldo. Di sprint screen PPT-nya. Ya, sebentar Pak ya. Ini belum bisa. Oke, sudah jelas. Sudah jelas ya. Ini masih belum bisa untuk main dari desktop-nya. Oke, saya pakai PPT-nya aja. Saya slide show. Nah, selanjutnya kita create group. Maka setelah di-create group, itu akan muncul box notifikasi yang menunjukkan, yang menawarkan kita untuk meng-invite, mengundang teman kita yang akan dijadikan satu group. Kita bisa memasukkan email-nya seperti ini. Jadi, email teman yang akan kita undang, itu kita masukkan di sini. Kemudian, klik send invitation. Selanjutnya, public group sudah terbentuk. Ini juga dilihat dari Mandelit desktop. Ini tampilan Mandelit desktop-nya akan seperti ini. Dia akan muncul nama di sini. Nama group yang kita bikin. Misalkan ini saya contohkan, ada group Stabilococcus Aureus. Di sini sudah ada. Kemudian, kita lakukan sinkronasi. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Acep tadi, kalau Mandelit ini berbasis cloud juga. Jadi, kita lakukan sinkronasi supaya sinkron antara yang di website, di library, ataupun di Mandelit desktop. Selanjutnya, public group yang telah kita bikin, itu juga akan bisa ditemukan di Mandelit website. Kita bisa cari dengan cara klik group di sini. Nah, kita bisa cari di sini. Untuk mencari group, kita klik group. Nah, di menu group ini, itu akan menunjukkan grup apa aja yang kita yang sudah bergabung pada grup apa aja. Seperti ini. Contohnya di sini ada beberapa grup. Nah, di sini untuk melakukan pencarian, kita bisa menggunakan menu search. Kalau paper itu ya untuk mencari paper, people itu ya orang atau usernya untuk group, kita pilih yang di group. Kemudian, kita masukkan kata kuncinya. Oke, kemudian ketika kita sudah menemukan public group seperti yang sudah kita kehendaki, kalau untuk public group, kita bisa gabung aja. Jadi, semua orang yang mungkin memiliki minat di bidang yang sama bisa terkoneksi di Mandelit group ini. Coba saya bikin join. Nah, di sini saya sudah tergabung dengan grup, public group COVID-19. Untuk invite-only group atau private group, nanti caranya sama, step-stepnya sama. Kemudian, ini sayangnya Mendole desktop saya masih loading terus seperti ini. Jadi, Ketika kita melakukan invite group, maka invitation kita atau undangan kita itu nanti akan masuk ke email akan masuk ke email yang kita undang. Jadi, misalkan seperti ini, ini saya mendapat undangan, di email akan ada notifikasi Mendole group invitation request. Nah, di sini kita bisa klik join group. Kemudian, setelah kita klik join group, itu kita akan diarahkan menuju ke Mendole desktop. Sorry, Mendole website. Nah, di sini di Mendole website ini sudah tampak grup yang kita diundang, nama grup yang kita diundang di dalamnya tadi. Kemudian, ada menu set sama di selain. Jadi, kalau kita mau menerima, kita bisa pilih ini, set. Kemudian, kalau kita menolak, kita bisa pilih di selain. Nah, kalau kita menjadi anggota group, kita bisa ngapain sih? Menjadi anggota group itu kita bisa meng-invite member yang lain. Jadi, kita bisa mengundang member yang lain untuk menjadi anggota group. Kemudian, kita bisa attach document atau attach image. Kalau untuk attach document ini, dia dokumennya khusus yang sudah ada di library. Kemudian, kita juga bisa share post dan bisa mention langsung ke teman kita yang untuk diajak ngomong itu. Kemudian, setelah itu kita bisa post, kemudian bisa ditemukan oleh semua post kita itu bisa dilihat oleh semua anggota group. Kemudian, private group berkolaborasi dengan partner. Jadi, untuk private group ini memfasilitasi kita untuk melakukan kolaborasi dengan partner. Khususnya dalam bidang penulisan artikel mungkin, atau dalam research. Nah, di sini pada khusus untuk private group, semua anggotanya bisa mengakses full text. Kalau pada public group ataupun invite only, yang bisa mengakses full text itu adalah yang mengirimkan atau yang mengupload atau yang menambahkan referensi tersebut. Yang lainnya, yang tidak mengupload, hanya bisa melihat metadatanya. Nah, tetapi kalau untuk private group, di sini semua anggota bisa mengakses full text-nya. Nah, ketika kita bisa mengakses full text, berarti kita bisa melakukan anotasi ataupun highlight. Saya contohkan di sini. Untuk anotasi, tadi juga sudah disinggung sama Pak Asep. Ini adalah private group. Nah, di sini kita bisa melakukan anotasi seperti minggu kemarin. Jadi, kalau memang dirasa kita perlu mendiskusikan suatu artikel dengan partner kita, jadi di sini di private group kita bisa menambahkan anotasi, kemudian bisa menandai, bisa memberi highlight ini. Dan apa yang kita lakukan pada text ini bisa dilihat oleh semua anggota group. Jadi, partner kita bisa melihat apa-apa yang catatan-catatan atau yang kita tandai di dalam suatu text. untuk selanjutnya, kolaborasi menulis di Google Docs dan membuat bibliografi. Kita tahu bahwa Google Docs itu yang paling sering digunakan oleh para akademisi untuk melakukan kolaborasi khususnya dalam bidang penulisan. Karena mampu dilakukan, mampu dikerjakan dalam satu dokumen oleh beberapa orang secara online gitu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk Mendeley sendiri itu dia bekerja pada Microsoft Word. Jadi, tetapi di sini pada Google Docs itu Mendeley bisa menuliskan di sini pada Google Docs itu yang paling sering digunakan Halo. Suara saya jelas enggak, Pak? Suara saya jelas, silah, silah, silah. Suara saya jelas, silah, silah. Suara saya jelas, silah, silah. Maaf, lama. Jadi, padahal saya sudah hijrah loh, Pak, ini. Biar dapat bandwidth-nya. Jadi, misalnya ketika kita sudah melakukan kutipan, kemudian kita mau melakukan penulisan bibliografi, kalau untuk di Google Docs kita bisa menggunakan drag and drop. dari Mendeley desktop. Kemudian untuk style-nya, nanti itu mengikuti style yang kita setting di Mendeley-nya. Seperti ini. Ini sepertinya ketika kita mau merubah style-nya, kita tinggal sesuaikan dengan style yang ada di Mendeley-nya. Untuk selanjutnya, kolaborasi menulis di Word Online dengan Mendeley-seit. Jadi, kita bisa buka office.com dulu. Kemudian kita bisa pilih... Setelah kita buka office.com, kita bisa pilih dokumen yang sudah ada, tentunya yang Word. Kemudian kita juga bisa pilih yang masih blank atau Word baru. Nah, di sini untuk office online, kita tidak... Untuk yang versi free, Word free, itu juga bisa ditambahkan add-in Mendeley-seit. Kalau yang ini, yang ini kebetulan yang sudah saya upgrade, yang 365 itu juga bisa. Kemudian yang free itu juga bisa. Kebetulan saya pakai dua akun. Terima kasih. Mohon maaf, agak bersabar. Untuk bisa melakukan sitasi atau penulisan bibliografi di office online, kita perlu menambahkan add-in Mendeley-seit. Baik, sambil menunggu saya ke PPT dulu. Oh, sudah. Nah, di sini untuk menambahkan Mendeley-seit, kita bisa... Mendeley-seit, kita bisa pilih insert, kemudian add-in. kemudian kita bisa search. Karena ini sudah pernah ada, kalau belum kita ke store dulu. kalau belum nanti kita ke store dulu, kita tuliskan kata kunci di sini, Mendeley. kayak mencari biasa, kita Mendeley. Kemudian kalau ditemukan, kita bisa klik add. Continue. Nah, di sini misalkan ketika kita sudah menuliskan sesuatu yang kita citasi dari referensi yang kita gunakan. misalkan kita sudah menulis apa, kita menuju ke referensi. di referensi, untuk add-in Mendeley-seit tadi, sudah tertambahkan di sini. Kita klik. Setelah itu kita bisa login ke Mendeley. Kalau ini sudah login ya, mungkin kalau yang baru, nanti kita login dulu. Kemudian untuk referensi, di sini ada tiga menu, referensi itu daftar referensi yang sudah ada di Mendeley library kita. Kemudian citation style, itu adalah style-style citasi, nanti silakan disesuaikan, mau pakai citasi apa, atau ama, atau yang apa. Saya contohkan yang ama, update citation style. kemudian kalau sudah tertentang, kemudian kalau sudah tercentang berarti style ini sudah terpilih. Kemudian kita kembali ke referensi, kita pilih apa yang akan kita citasi. Misalkan ini saja, kita checklist, kemudian insert one citation. kalau memang hanya satu citasi yang kita tuliskan, yang kita kutip, kita klik. Nah, karena kita pakai ama, jadinya kita pakai penomoran. Kemudian ini juga bisa diedit citasinya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana caranya kita menuliskan bibliografi di office online. kita klik more, kemudian di sini insert bibliografi. Sudah, ini sudah ada. Jadi, ini untuk yang office online, itu kita bisa pakai yang versi free ataupun yang bisa ter-upgrade. Yang sudah di-upgrade versi premium. Itu semuanya bisa di-install mandelis site. Tinggal, kalau memang belum punya akunnya, silakan Bapak-Ibu register dulu. Kemudian kita bisa menulis atau berkolaborasi dengan teman sejawat kita, baik dimanapun berada. Ini sangat cocok digunakan untuk masa-masa situasi saat ini, di masa pandemi, di mana kita enggak bisa kemana-mana, lebih baik di rumah saja. Mungkin untuk selanjutnya, di Mendeley Funding, akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Putu, mohon maaf, karena terkendala sinyal, jadi banyak yang belum, ada beberapa part yang belum tersampaikan dengan jelas mungkin, tapi untuk materinya sudah saya siapkan, biar nanti bisa di-download Bapak-Ibu masing-masing jika memang membutuhkan. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Selanjutnya, Bu Anita, atau langsung ke Pak Putu? Silakan, dilanjutkan saja, Bu. Langsung ke Pak Putu ya? Halo, Pak Putu. Iya, Ibu Rahma. Dura aja, Pak. Silakan Pak Putu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi, terima kasih, Ibu Dora, atas pemaparan tadi, sangat bermanfaat sekali. Jadi, saya akan melanjutkan materi tentang berkolaborasi dengan Mendeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beri, Ibu Bapak Mendeley Asisor. Dan selamat beri, Ibu Bapak yang menyaksikan sayang NNI dari YouTube. Jadi, di materi kali ini, saya akan menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang berkolaborasi dengan Mendeley. Khususnya, bagaimana cara mencari kesempatan pendanaan riset dari Mendeley. Jadi, selama ini pendanaan untuk riset itu sangat penting dari proses riset. Karena selama ini mungkin Ibu Bapak pengajar di kampus lebih banyak mencari pendanaan dari kementerian. Jadi, di Mendeley ini kita sudah diberikan panduan bagaimana mencari alternatif pendanaan. Jadi, di sini saya hanya berbagi pengalaman bagaimana cara saya menggunakan Mendeley funding. Bawa, izinkan saya untuk berbagi layar. Sudah terlihat bagaimana layarnya? Tidak, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi, di Mendeley ini untuk kita melihat referensi pendanaan riset lain, kita terlebih dahulu harus login di Mendeley.com dengan akun yang sudah kita pergunakan. Kemudian tadi sudah di awal, sudah disampaikan oleh Bapak Arifin mengenai menu yang ada di Mendeley web. Dan di bagian ujung ini ada menu funding atau pendanaan. Jadi, di menu funding inilah kita dapat melihat potensi-potensi pendanaan riset yang bisa kita pakai untuk mendanai riset kita. Jadi, bila kita atau Ibu Bapak ingin mencari tentang pendanaan riset, di bagian Mendeley funding ini ada riset area dan funding type-nya. Riset area ini menunjukkan area-area riset yang dapat didanai dari beberapa lembaga yang mencantumkan dalam tanda petik iklan pendanaannya di Mendeley. Jika kita milih bagian discover, nanti di sini ada find opportunities, kemudian ada browse funders. Jadi, yang pertama kita lihat misalkan di bagian discover. Kemudian, jika Ibu Bapak ingin mencari berdasarkan riset area terkait dengan pendanaan yang bisa dipakai, Ibu Bapak bisa mengklik bagian view all riset area. Nah, di sini adalah beberapa area riset yang dapat atau memiliki peluang pendanaan riset. Angka-angka yang ada di samping ini itu menunjukkan beberapa iklan atau peluang riset yang ada pada sub-bagian ini. Kemudian, jika kita bedah lagi atau secara spesifik kita bisa klik tanda panah ke bawah ini misalkan di bagian medisin atau kedokteran. Jadi, kita bisa lihat di sini ada anatomi dan seterusnya. Jadi, bisa dipilih berdasarkan keilmuan dari Ibu Bapak semua. Kemudian, misalkan kalau dari saya di bidang akutansi gitu. Jadi, kita pilih business management and accounting. Di bagian ini, kita search bagian accounting itu ada sekitar 24 peluang pendanaan yang bisa kita cek spesifikasi pendanaannya seperti apa. Itu jika kita mencarinya berdasarkan area riset dari keilmuan kita. Kemudian, yang kedua, pilihan dari pencarian pendanaannya, kita bisa mencari berdasarkan tipe pendanaan. jadi, di beberapa iklan ini ada terdapat pendanaan terkait mengikuti conference, kemudian alat-alat dan fasilitas, ada hadiah, kemudian ada berbentuk kontrak atau tender, dan yang paling banyak dicari itu adalah yang research and publication, dan terakhir adalah fellowship atau biasiswa. Jadi, jika Ibu Bapak misalkan risetnya atau misalkan sedang mengerjakan tesis atau disertasi dan ingin mencari peluang terhadap pendanaannya terkait dengan risetnya, jadi bisa diklik bagian fellowship, scholarship, atau pelatihan ini. Jadi, di sini ada beberapa peluang pendanaan yang terkait atau tipenya adalah fellowship or scholarship or training. Jadi, misalkan di sini ada pilihan yang pertama scholarship, jadi di sini ada di sebelah bagian ini ada 226 itu menunjukkan bahwa tenggat waktu untuk menyiapkan peluang pendanaan ini. Jadi, 226 hari menuju batas akhir pengajuan. Jadi, kita bisa lihat bahwa pendanaan or scholarship ini diberikan oleh British Archaeological Association. Deadline-nya itu adalah 1 Februari 2021. Jadi, agar kita bisa lihat bagian spesifik dari pendanaan ini kita bisa klik or scholarship ini. nah, kita lihat di sini lebih spesifik lagi terkait dengan tipe pendanaannya. Jadi, yang bisa mengajukan pendanaan ini adalah graduate student atau undergraduate student. Kemudian, research area itu adalah seni, kemudian arkeologi, social science. Di eligibility description ini adalah persyaratan secara umum yang terkait dengan siapa saja yang boleh mengajukan pendanaan riset ini. Kemudian, kontaknya ini yang paling penting kita bisa melihat kontak yang bisa kita hubungi untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan pendanaan riset ini. Jadi, kontaknya bisa kita langsung kirim email atau bertanya terkait pertanyaan yang belum jelas terkait dengan informasi dari pendanaan riset ini. Jika kita ingin lebih jauh lagi kita bisa menuju go to full announcement ya. Ini berisi tentang website resmi dari OX Scholarship. Jadi, kita misalkan klik ini. Jadi, ini adalah bagian resmi dari website yang berisi informasi tentang OX Scholarship yang ada di Mendeley Web tadi. Jadi, di sini kita bisa lebih lanjut terkait dengan persyaratan kemudian apa saja berkas-berkas yang harus kita siapkan untuk OX Scholarship ini. Jadi, seperti itu cara mencari pendanaan risetnya. Jadi, yang pertama kita bisa mencari berdasarkan riset areanya berdasarkan ilmuwan ibu bapak masing-masing atau berdasarkan tipe pendanaannya bisa dalam betul hadiah kemudian riset and publication biasanya kalau riset and publication ini adalah pembayaran fee untuk publikasi di jurnal-jurnal internasional berreputasi. jadi, tergantung tergantung dengan lembaganya apakah misalkan lembaga yang berafiliasi dengan penyakit kanker atau upaya-upaya untuk pencarian obat untuk kanker jika riset ibu bapak terkait dengan riset tersebut maka mereka akan bersedia untuk membayarkan fee ketika kita mencabitnya di jurnal-jurnal internasional berreputasi. Kemudian misalkan kita lihat tertarik kalau kita mencari di Indonesia apakah kita lihat di Indonesia ada pendanaan riset atau yang terdaftar di Indonesia. Jadi, di bagian menu ini kita bisa cari berdasarkan riset area funding type atau country of citizenship. Jadi, kita bisa search di country of citizenship ini misalkan kita klik Indonesia apakah ada lembaga yang di Indonesia yang memberikan pendanaan kita cari jadi kalau yang terkait dengan Indonesia ini di bagian browse founder jadi mohon maaf tadi di bagian browse founder jadi kalau di bagian browse founder ini ada beberapa pemberi dana kalau di Mandela itu sudah lebih banyak dari universitas di Amerika Serikat jika kita ingin mencari berdasarkan negara kita bisa klik founder country kemudian kita cari Indonesia jadi hanya dua lembaga yang terdaftar di Mendeley yang terkait dengan pemberian dana yaitu kementerian riset teknologi pendidikan tinggi dan center for international forestry research tapi ini belum ada karena masih tersulis nol disini mungkin ibu bapak yang tertarik dengan riset spesifiknya misalkan tentang teknik kita bisa klik jerman misalkan yang negara dengan ilmuwan teknik yang baik misalkan kita klik ini jadi disini ada beberapa lembaga donor dari jerman yang memberikan pendanaan misalkan kalau ini ada jerman research center kemudian teknik universitas muncern jadi universitas teknik di muncern memberikan pendanaan jadi silakan bagi bapak ibu yang terkait dengan pendanaan riset bisa mencarinya berdasarkan negara atau juga disini kita bisa mencari berdasarkan pandar type-nya misalkan dari organisasi pemerintah atau dari pihak swasta biasanya pihak swasta juga memberikan pendanaan riset jadi kalau swasta itu kan biasanya perusahaan farmasi memberikan riset kemudian manufaktur kemudian beberapa perusahaan yang bergerak di bidang teknik kemudian kalau foundation ini adalah yayasan jadi yayasan yang mungkin syaratnya dalam bentuk hibah kalau pendanaan dalam bidang industri bisnis itu karena nanti kolaborasi dan mungkin patentnya nanti mungkin bisa diambil oleh pihak pemberi dana tapi kalau yayasan dananya itu biasanya dalam bentuk hibah kemudian disini ada non-profit organization jadi ini juga sama dalam bentuk hibah juga jadi biasanya yayasan memberikan pendanaan setiap tahunnya dalam bentuk hibah dan keluaran risetnya sebenarnya tidak harus berupa publikasi yang penting kita bisa menunjukkan bahwa riset kita itu dapat bermanfaat bagi banyak orang kemudian bagi Bapak Ibu yang tertarik misalkan terkait dengan pendanaan ini dari asosiasi profesional bisa dikit di bagian ini jadi disini ada banyak asosiasi profesional yang memberikan kesempatan riset hanya saya tidak hafal kalau berdasarkan bidang ilmuwan kalau dari akutansi itu ada misalkan di asosiasi akutansi di Amerika American Social Accounting itu bisa memberikan pendanaan risetnya jadi informasi ini sebenarnya bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mencari pendanaan riset kemudian belum mendapatkan pendanaan dari pemerintah dan dari pengalaman saya persyaratan ini sebenarnya tidak dipersilir dalam bidang administrasi ya kalau kita mencari berdasarkan pemerintah itu kan mungkin terkandala dengan SPG atau surat pertanggung jawaban atau kemudian harus ada semacam monitoring atau evaluasi ya beberapa funding type yang dalam bentuk price hadiah itu bahkan memberikan kita kesempatan untuk berkompetisi dengan beberapa riset lain jadi istilahnya disini dia memberikan hadiah bagi kompetisi proposal riset atau kompetisi riset-riset jadi riset kita kita submit ke panitia price-nya nanti mereka akan dileksi riset mana yang baik dan itu akan mendapatkan hadiah jadi saran saya bagi Bapak Ibu yang mencari pendanaan riset cobalah mencari yang di bagian funding type di fellowship scholarship or training kemudian di research and publication dan yang terakhir di bagian price karena ya mata uang yang dipakai adalah dolar ya hadiahnya jadi disini misalkan the marja price yang menjelenggarakan itu adalah The Royal Statistical Society deadline-nya adalah 1 Oktober 2020 dan pendanaan yang diberikan itu hampir 4.000 4.000 GBP jadi mata uangnya tergantung dengan dimana negara asosiasi tersebut berdiri seperti itu baik saya rasa itu saja Ibu Ibu Dora pemamparan dari saya terkait dengan kolaborasi menggunakan Mendeley yang berfokus pada pendanaan riset jadi Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur yang ada di Mendeley ini bagi Ibu Bapak yang sedang mencari pendanaan riset terkait dengan riset yang sedang dilakukan atau belum mendapatkan pendanaan dari kampus atau dari pemerintah bisa mempergunakan fitur yang ada di Mendeley ini yaitu di bagian funding atau pendanaan sekian materi dari saya Ibu Dora semoga bermanfaat Amin baik penambahan atau sudah cukup sesuai dengan waktunya sudah cukup Bu Anita terima kasih sudah cukup Bu terima kasih materi Bapak itu semua sangat menarik dengan adanya funding itu perlu kita berdalam lagi berikutnya akan kita lanjut Bapak Ainul Ratik bagaimana sudah siap 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 ya oke silakan Bapak baik Bapak Ibu yang lagi live di Youtube silakan bersabar bersabar menunggu presensi dan link sertifikatnya kalau sudah dijalankan silakan diisi segera silakan Pak disampaikan materinya Bapak Ainul Ratik ya sebentar saya share screen baik Pak Ainul Ratik ini akan membawakan mendelei profile dipastikan semua Bapak Ibu sudah memiliki profile mendelei apa sudah tampil bu share screen nya sudah oh iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan-rekan semuanya Bapak Ibu baik yang ada di Zoom webinar maupun di Google YouTube maksud saya ya pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan mendelei profile jadi karena mendelei ini bukan hanya reference manager tapi juga sudah lebih dari itu jadi dia juga bisa kita bisa sebagai kolaborasi tempat untuk berkolaborasi kemudian sharing output dari penelitian kita karena itu kita perlu untuk mengatur profile mendelei kita perkenalkan saya Anu Rafiq sebagai advisor mentor di mendelei kemudian juga bekerja sebagai editorial staff di jurnal health information yang diterbitkan oleh politikers kemenukes kendaraan mengapa kita perlu untuk melengkapi profil di mendelei ada ada tiga alasan utama mengapa hal ini harus dilakukan dengan benar yaitu yang pertama mendelei bisa digunakan sebagai alat monitoring monitoring engagement publikasi ilmiah jadi profil kita di mendelei bisa kita gunakan untuk memonitor seberapa banyak publikasi kita tersebut dibaca atau disitasi oleh orang lain yaitu dengan mengkoneksikan atau menyimpan publikasi kita di mendelei atau mengkoneksikannya dengan skopus mendelei dengan skopus kemudian yang kedua alasannya yaitu mendelei sudah bisa digunakan untuk berkolaborasi seperti tadi yang disampaikan oleh rekan kita di sesi sebelumnya bagaimana mendelei digunakan untuk berkolaborasi dalam grup dalam grup yang sesuai dengan interes penelitiannya yaitu misalnya kalau saya di bidang academic publishing atau di bidang keilmuan keilmuan open science atau open access misalnya nanti kita bisa cari di di grup di grup umum seperti itu jadi kita bisa berkolaborasi nah kalau misalnya profil kita tidak lengkap di mendelei bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan orang lain seperti itu jadi dengan lengkapnya profil kita di mendelei maka kita juga akan lebih mudah untuk terlihat oleh orang lain seperti itu kemudian yang terakhir open sharing publikasi yaitu dengan cara menyimpan menyimpan publikasi-publikasi kita di mendelei itu sendiri open sharing publikasi ini bisa dilakukan untuk publikasi yang terbit di jurnal open open access atau di jurnal yang dia tidak open access misalnya jurnal-jurnal yang memiliki masa embargo seperti itu kemudian tampilan 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 yang ada di mendelei profile jadi secara umum secara umum ada 10 blok ada 10 blok yang akan kita lihat pada mendelei profile yaitu blok-blok yang berfungsi untuk mendukung kita sebagai researcher atau peneliti atau ilmuwan ada secara umum ada 10 blok untuk bloknya itu sendiri blok yang pertama pada bagian atas yaitu navigation toolbar kemudian ada profile picture kemudian ada blok untuk personal details ada blok untuk publication statistic atau metric kemudian ada blok untuk research interest ada blok untuk followers atau following ada blok untuk publikasi kemudian ada blok untuk about atau menjelaskan menjelaskan kita siapa kita apa yang kita lakukan secara umum kemudian kita akan praktik bagaimana caranya men-setting bagaimana caranya men-setting Mendeley profile kita oke kita akan praktik ini ini dia tampilan dari Mendeley profile kita jika kita lihat dari atas itu seperti tadi yang disebutkan ini navigation toolbar kemudian di sini ada profile detail nah hal yang paling penting yaitu pada Mendeley profile kita perlu betul-betul menuliskan siapa kita misalnya untuk nama nama lengkap jadi Mendeley profile kami sarankan digunakan untuk digunakan sebagai profil profesional profesional kita sebagai peneliti misalnya atau sebagai pengelola jurnal misalnya seperti itu jadi nama yang ditampilkan di sana jadi betul-betul betul-betul nama kita yang juga digunakan di publikasi-publikasi kita kalau misalnya saya Ainul Rafiq hanya dua suku kata kalau misalnya ada nama Bapak Ibu teridirir dari tiga suku kata atau empat suku kata bisa disesuaikan di bagian nama ini kemudian yang kedua pekerjaan ada pekerjaan ada pekerjaan blok pekerjaan professional experience kita bisa tambahkan di bagian professional experience kemudian ada blog education blog education ini riwayat pendidikan kita maksudnya pendidikan formal riwayat pendidikan formal kemudian ada blog publication sebentar ini dia nah ini dia editorship blog editorship ini bisa digunakan oleh pengelola jurnal baik itu editorial staff ataupun editor chief editor atau misal assistant editor bisa ditambahkan di sini di jurnal jurnal nama jurnal yang yang kita bekerja di sana kemudian role kita apa bagusnya lagi karena di bagian role ini dia tidak 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 membatasi kita harus role ABC namun kita bebas mendeskripsikan role yang kita lakukan di jurnal tersebut kemudian ya kapan kita memulai pekerjaan jika misalnya kita masih bekerja di sana maka dicentang amkali aktif seperti itu kemudian bagian yang kedua di about di about ini kita bisa menjelaskan siapa kita secara umum siapa kita apa yang kita lakukan kemudian secara umum profil profil dari pekerjaan pekerjaan profesional kita misalnya sebagai peneliti di bidang apa atau misalnya juga peneliti di bidang A atau misalnya pengelola jurnal di bidang ini yang tidak kita tampilkan di editorship jadi kita menjelaskan mendeskripsikan diri kita secara umum kemudian research interest research interest bisa di setting sebanyak mungkin ketertarikan kita pada suatu keilmuan seperti itu tidak mesti keterkaitan ini tidak mesti sesuai dengan jinjang pendidikan namun lebih lebih luas dari itu kemudian kita bisa menyambungkan ORCID atau SCOPUS di profil kita ini kemudian grup bisa akan kelihatan grup apa saja yang sudah yang sedang kita ikuti dan orang-orang yang orang-orang yang mengikuti kita atau yang kita ikuti seperti itu kemudian yang ini blok overview atau tampilan secara umum kemudian yang kedua blok impact blok impact blok impact ini akan menampilkan metrik dari penelitian atau metrik dari publikasi kita saya menggunakan contoh dari Pak Andi Anto karena beliau sudah mengkoneksikan profil ORCID dan SCOPUS nya jadi ketika kita mengkoneksikan profil SCOPUS khususnya yang SCOPUS ini nanti impact dari rekam yang ada di SCOPUS bisa kita lihat di Mendeley profil kita jadi seperti ini citasi yang ada di SCOPUS nanti akan terhitung akan akan tampil hitungannya di Mendeley profil kita kemudian H-index citasi tahun berjalan atau pembaca pembaca publikasi kita yang ada di Mendeley dan jumlah publikasi kita yang yang kita sematkan yang kita simpan di Mendeley nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya menyimpan publikasi secara manual di Mendeley profile berikut impact atau metric yang ditampilkan di Mendeley profile untuk yang sudah mengkoneksikan SCOPUSnya ke Mendeley oke kemudian publikasi publikasi blog publikasi blog publikasi bisa kita masukkan sebanyak-banyaknya menggunakan cara otomatis cara otomatis yaitu akan akan terhubung publikasi kita yang terekam di Orchid ID akan terhubung secara otomatis ke Mendeley jika kita mengkaitkan akun Mendeley kita dengan akun Orchid ID kita seperti itu pada publication ini dia di setiap publikasi juga tampil kaun kaun dari metrik 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 baik itu pembaca dari publikasi kita suatu publikasi kita maupun citasinya seperti itu ini tampilannya seperti ini oleh karena itu sangat penting untuk yang pertama menggunakan nama nama kita yang kita gunakan di setiap publikasi dengan nama yang kita gunakan di Mendeley profile jadi nama yang kita gunakan di publikasi kita itu juga yang digunakan di Mendeley profile sehingga ketika misalnya orang lain mengunjungi profil kita dia akan apa ya tingkat trustnya itu juga bagus seperti itu jadi betul-betul terlihat profesional profile tidak profil yang ya profil yang apa ya profil yang amatir lah seperti itu jadi betul-betul Mendeley profile ini kita gunakan sebagai profil profesional kita sebagai peneliti kemudian ada network di network ini memperlihatkan yang tadi ya yang ada di overview memperlihatkan grup-grup atau orang lain yang mengikuti kita atau yang kita ikuti seperti itu juga ada coautor atau penulis bersama di suatu publikasi kita masuk bagaimana cara menyematkan publikasi di Mendeley cara menyematkan publikasi di Mendeley bisa dilakukan melalui blog publication ini kemudian kita klik add kita klik add nanti ada pilihan kita akan memasukkan publikasi dalam format pdf atau kita entry manual jika entry manual enaknya enaknya sekarang karena hampir semua jurnal itu sudah memiliki digital object identifier yang permanen atau DOI jadi kita bisa memasukkan DOI-nya kemudian nanti jika DOI-nya betul-betul di maintenance aktif oleh pengelola jurnalnya maka akan otomatis terdeteksi di di ad publication ini seperti itu kemudian untuk mengganti foto secara umum seperti biasa ya profil-profil yang lain untuk melihat bagaimana profil kita dilihat oleh orang lain itu tampilannya seperti ini di bagian atas ada metrik berapa publikasi yang sudah kita terbitkan atau yang sudah kita sematkan di Mendeley Mendeley profile kemudian berapa orang yang kita ikuti atau yang mengikuti kita kemudian akan sesuai dengan blog yang kita pilih ada publication kemudian impact orang akan secara secara default orang lain akan melihat impact dari pekerjaan yang sudah kita lakukan karena saya karena saya belum punya skopus ID jadi ini masih masih minta dikonekkan terus ada metrik reader di impact jadi orang lain bisa melihat secara gambaran secara umum siapa kita apa yang kita lakukan kemudian kebermanfaatan dari apa yang sudah kita lakukan atau publikasi yang sudah kita terbitkan oleh karena itu kita kita betul-betul harus menyiapkan publikasi menyiapkan profil kita di Mendeley ini dengan serius seperti itu gunakan nama yang betul-betul kita gunakan di publikasi kita jika dia dua suku kata atau tiga suku kata kita ya betul-betul harus mengatur penempatan nama itu agar ya terlihat profesional seperti itu mungkin kemudian connect with skopus coba ini kita connect dengan Orchid ada connect only atau connect mengkoneksikan dan mengimport profile information jika kita memilih bagian kedua ini nanti publikasi kita yang terlist di Orchid juga akan masuk ke akan masuk ke Mendeley profile seperti itu jadi bergantung bergantung mana yang mudah kita lakukan apakah kita hanya ingin mengkoneksikannya saja atau mengkoneksikan dan mengimport informasi profile kemudian kemudian kita bisa masukkan personal website jika memiliki jika aktif mengelola website bisa dimasukkan di sini baik baik bapak ibu mungkin seperti ini tampilan dari Mendeley profile kemudian bagaimana men-setting dan hal-hal apa yang penting untuk diperhatikan ketika kita men-set Mendeley profile kita baik kami kembalikan ke moderator silakan saya percaya semua kita sedang meneliti profile di Mendeley bagi yang belum silakan dilengkapi waktu kita tinggal beberapa lagi silakan ibu Laili Fitriah yang akan melanjutkan sesion kita berikutnya baik ibu terima kasih selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih atas kesempatannya kepada bu Anita sindar dan tentunya kepada relawan jurnal Indonesia yang membuat acara ini jadi kita berkolaborasi antara Mendeley Advisor Indonesia dan RJI baik ibu saya izin share screen ya oke baik mohon ditunggu sebentar lanjut saja ini profile saya di Mendeley dan saya ini jadi Mendeley Advisor dari bulan Maret kemudian saya ada di Universitas Tanjung Pura Pontianak juga editor jurnal teknologi lingkungan lahan basah serta unit pengelola e-learning UNTAN Universitas Tanjung Pura dan anggota Indonesia Mapping Community ini bisa dilihat profile Facebook dan Instagram saya baik Bapak Ibu jadi saya akan membawakan materi mengenai Mendeley Forum dan juga Mendeley Relawan jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu di sini sedang membuat jurnal baik itu akan terindeks Google Scholar ataupun Sinta kemudian Skopus ataupun Web of Science kemudian Bapak dan Ibu menemukan permasalahan di tengah-tengah perjalanan ketika sedang membuat referensi dengan Mendeley ini jadi ada beberapa kemungkinan misalnya saja Bapak dan Ibu bisa menghubungi anggota RJI atau bisa juga mencari teman untuk membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Mendeley ini atau bahkan sebenarnya Bapak dan Ibu juga bisa langsung menghubungi ke Mendeley tersebut jadi ini Mendeley sudah menyiapkan sebuah forum ataupun sebuah support system dinamakan Mendeley Support Center nah jadi Bapak dan Ibu misalnya ini adalah tampilan Mendeley desktop ya jadi Bapak dan Ibu bisa mencari tab Help kemudian ini adalah tampilan setelah kita klik Help tersebut selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengklik Contact Support dan ini akan memberikan link langsung ke Elsevier jadi langsung ke link Mendeley Support System ya Mendeley Super Center maksud saya nah jadi ada beberapa option pilihan bisa menghubungi Mendeley melalui lima yaitu email kemudian chat forum bisa juga Twitter dan juga Facebook ini jadi saya buat mind mappingnya ada lima di sini jadi ini lima media yang sebenarnya sangat mudah sekali apalagi Twitter dan Facebook karena itu adalah media sosial yang kita gunakan sehari-hari untuk email jadi ini kalau seandainya tampilan seandainya Bapak dan Ibu mengklik email jadi tampilannya adalah seperti ini kalau menghubungi melalui chat tadi misalnya Bapak dan Ibu mengklik yang kedua optionnya jadi sayangnya ini saya buat di hari kemarin ya dan kebetulan fasilitas chat ini di lagi off karena bukan jam kerja sementara kalau untuk melalui chat Bapak dan Ibu bisa menghubungi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai dari jam 14 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi mendelein melalui forum ini adalah tampilan ketika Ibu dan Bapak mengklik forum ketika kita scroll maka akan memunculkan tampilan layar yang seperti ini selanjutnya kalau seandainya Bapak dan Ibu menghubungi lewat Twitter atau mengklik Twitter jadi akan langsung terhubung ke menilai support yang ada di Twitter kebetulan ini saya menggunakan website langsung muncul di Twitter ya nah dan kalau untuk Facebook jadi dia akan terlink ke Facebook Messenger jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakan saja kepada mendelein jadi dia akan membalasnya sesuai dengan jam kerja biasanya selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menghubungi mendelein melalui email oke 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 ini misalnya untuk kasus pertama kita akan mencoba menghubungi mendelein melalui email ya jadi Bapak dan Ibu bisa mengklik produk dipilih produknya kira-kira ini apa apakah yang berhubungan dengan reference management mendelein dot com careers data ataupun funding kemudian kita coba coba aja ya ini misalnya kita mau bertanya mengenai data kemudian subjeknya saya coba untuk menuliskan COVID-19 dan pertanyaannya kira-kira apakah ada data tersedia mengenai COVID-19 di Indonesia selanjutnya bisa Ibu Bapak scroll dan akan muncul identitas yang perlu diisi jadi kemudahan mendelein untuk menjawab dan menghubungi Bapak dan Ibu kembali untuk menjawab pertanyaan tersebut oke nah selanjutnya kita bisa klik ini continue selanjutnya adalah tampilan layar untuk mereview pertanyaan jadi kita cek kembali untuk produk kemudian subject your question apa kemudian identitas dan terakhir kita bisa langsung mengklik submit ketika pertanyaan ini sudah benar ya oke dan ini adalah tampilan ketika Bapak dan Ibu mengklik continue jadi dia akan mengunculkan ucapan terima kasih kemudian ada nomor referensinya oke dan ini kalau seandainya Bapak dan Ibu mengklik continue maka akan muncul tampilan layar seperti ini jadi akan kembali ke mendele support center dan kalau seandainya Bapak dan Ibu mengecek ke email maka akan muncul tampilan layar di email Bapak Ibu seperti ini akan di otomatis dibalas sama mendele apapun permasalahannya oke jadi kita balik lagi apa aja sih topik pertanyaan yang ada pada mendele support center jadi mereka bagi 5 topik yaitu reference management kemudian mendele.com careers data dan funding misalnya untuk reference management jadi ada 5 subtopik ini merupakan tampilan layar kalau seandainya Bapak dan Ibu mengklik reference management di sini jadi dia akan memunculkan 5 subtopik kemudian ini adalah subtopik yang pada reference management ada 5 ya mendele reference manager kemudian mendele site desktop citation plugin dan mobile nah ini tampilan layarnya jadi dia masing-masing ini juga memunculkan popular publish answer jadi jawaban yang sudah populer yang sudah dipublish kemudian pertanyaan yang muncul di forum mengenai reference manager tadi mendele reference manager dan juga memunculkan pertanyaan yang terakhir dijawab dari forum nah gimana kalau seandainya kita mengklik ask a question jadi kita akan memunculkan pertanyaan ke forum jadi tinggal ibu dan bapak tinggal klik aja ask question disini jadi langsung muncul tinggal diisi subjek kemudian pertanyaannya apa aja kemudian dipilih produk ataupun kategorinya dan langsung post your question jadi dia akan langsung muncul ke forum tersebut nah kalau untuk yang kedua ini kita muncul ke subtopik yang ada di mendilai support center yaitu mendilai.com jadi disini ada empat subtopiknya ada mendilai.com sendiri kemudian profile web importer dan terakhir mendilai institutional edition MIE nah sementara kalau untuk karir dia memunculkan tiga subtopik yaitu pertanyaan dari employer ataupun dari yang yang pemilik pekerjaan kemudian pertanyaan dari job seeker ataupun yang menyanyakan lowongan ataupun dan yang terakhir adalah yang lainnya daripada dua itu sementara kalau Bapak dan Ibu mengklik data ini adalah tampilan layarnya juga ketika Bapak dan Ibu mengklik funding ini berhubungan sama materi Ibu Dora dan Mas Putu oke jadi kalau discroll sampai dengan terakhir maka akan memunculkan tampilan yang di awal jadi bisa ada lima option yang bisa kita hubungi melalui email melalui chat melalui forum Twitter dan juga Facebook kemudian kita coba untuk menghubungi mendilai melalui forum oke ini langsung ke live di website ya oke coba saya share screen kembali untuk di oke sebentar oke untuk langsung di sini coba kita langsung share ya oke ini kita langsung klik saja mendilai.com oke ini ada feed ada tabnya ada library suggest dan group Bapak dan Ibu bisa langsung klik group saja kemudian di bagian bawah ada support kita klik lagi yang support di bagian yang keempat oke sedang loading oke bisa langsung klik forum di sini oke langsung ask a question oke misalnya kita coba menanyakan funding di sini kemudian Ibu dan Bapak bisa mengetik pertanyaannya apa kemudian pilih kategorinya kira-kira apa disesuaikan dengan pertanyaannya atas dokumen kalau seandainya diperlukan dan langsung post your question jadi tinggal di klik saja begitu ini sangat simple simple sekali oke jadi ini saya rangkum subtopik pada Mandilai Supercenter dia terbagi lima ada reference management Mandil.com kemudian careers data dan funding dengan berbagai subtopik yang masing-masing juga Bapak dan Ibu bisa lihat oke dan saya juga ingin memperkenalkan jadi Bapak dan Ibu kalau seandainya terkendala dengan bahasa tapi saya rasa tidak masalah ya ini akan dibuat oleh relawan Jurnal Indonesia masih dalam proses jadi Bapak dan Ibu bisa mengklik langsung Mandilai.relawanjurnal.id lagi sedang dalam proses ya jadi akan ditunggu saja launchingnya oke saya rasa cukup Ibu Moderator sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu atas materinya dilanjutkan sesi terakhir silakan Bapak baik Ibu kedengaran suara saya Ibu oke Pak iya Pak baik izin share screen sesion terakhir ya Pak ya oh iya Ibu benar dengan sisa waktu yang ada oke Ibu silakan Pak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkenalkan nama saya Oris Krianto Sulaiman saya juga anggota RJI dan sekarang mengajar di Universitas Islam Sumatera Utara oke kali ini saya akan membagi sedikit mengenai Mendeley Mendeley Reference Manager jadi Mendeley ini sekarang sudah ada empat ya jadi ada Mendeley Web ada Mendeley Desktop ada Mendeley Mobile kemudian sekarang yang terbaru ada Mendeley Reference Manager nah Reference Manager ini mungkin bakal menggantikan Mendeley Desktop tapi tidak untuk saat ini karena masih ada beberapa kekurangan yang yang belum bisa untuk mengengkapi fitur-fitur terbaik di Mendeley Desktop nah teman-teman nanti Bapak Ibu bisa download Mendeley Reference Manager di situs ini jadi disini oke di bagian ini ada pun spesifikasinya nanti Bapak Ibu sistem operasinya itu Windows 7 kemudian Windows 8 dan Windows 10 dan ini harus 64 bit jadi kalau Mendeley Desktop bisa 32 bit dan yang sekarang itu kalau menggunakan Mendeley Reference Manager itu harus menggunakan 64 bit oke nanti bagi Bapak Ibu yang menggunakan sistem operasi Windows itu harus dimatikan dulu firewallnya agar nanti Mendeley-nya enggak blank oke harusnya disini ya nah nanti Bapak Ibu tinggal login loginnya sama seperti login ke LCVR jadi ini sebetulnya sama seperti kayak browser yang menampilkan Mendeley Web oke nah terus apa saja sih yang ada di Mendeley nanti setelah Bapak Ibu install nanti dia ada logo seperti ini di desktop jadi ada Mendeley Desktop ada Mendeley Reference Manager nah bedanya cuma di warna ya jadi yang Mendeley Reference Manager ini warnanya lebih kayak orange oke nah ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager yang sudah login jadi disini metadata-metadata dan file-file artikel yang ada di Mendeley kita kemudian disini Bapak Ibu bisa melihat sama seperti yang ada di Mendeley lainnya Mendeley Mobile tadi yang sudah dijelaskan juga sama ini ada menu all reference ini semua metadata yang ada di Mendeley kemudian recently added ini adalah yang terakhir ditambahkan ke library kemudian yang terakhir dibaca kemudian ini adalah favorit ini metadata favorit bisa kita klik bintang ini tanda start ini nanti dia masuk ke bagian favorit lalu disini ada my publication nah my publication itu adalah publikasi yang kita nah disini Bapak Ibu lihat di bagian ini itu sinkronisasinya otomatis jadi kalau setiap ada perubahan di Mendeley Reference Manager itu langsung sinkronasi secara otomatis ke Mendeley Web oke nah untuk menambahkan metadata di Mendeley Reference Manager Bapak Ibu bisa mengklik tombol add menu add new kemudian disini ada tiga jadi ada tiga pilihan ada memasukkan metadata melalui komputer ada menggunakan manual ada import liberality jadi kalau misalkan kita menggunakan file dari komputer itu Bapak Ibu bisa drag and drop saja filenya ke library ini nanti dia di upload otomatis dan langsung disinkronkan ke Mendeley Web secara otomatis juga nah kalau add entry manual itu kita memasukkan metadata-nya satu per satu misalkan saya klik ini nah disini kita masukkan tipe referensinya ini ada dua tapi nanti bisa kita pilih yang lain kemudian judulnya apa autornya siapa ini bisa kita tambah penulisnya nah kita bisa juga masukkan menggunakan DOI jadi misal disini saya punya contoh DOI selamat menikmati Terima kasih. Nah seperti ini. Kemudian saya enter. Ini koneksi saya kurang stabil ya Bapak-Ibu. Jadi sebetulnya di sini nanti Bapak-Ibu bisa menambahkan menggunakan DOI. Nanti metadatanya akan diisi otomatis sesuai dengan DOI yang kita input. Oke. Nah ini. Jadi ini DOI-nya tadi sudah masuk. Yang ini. Kemudian metadatanya itu langsung ada di sini. Jadi judulnya kemudian penulisnya jurnalnya-jurnal mana sesuai dengan DOI. Jadi cukup mudah ya Bapak-Ibu. Oke. Lalu yang terakhir itu Bapak-Ibu bisa masukkan metadata menggunakan file BIP, RIS atau XML. Ini bisa kita gunakan, menggunakan file di Google Schooler ataupun di LCVR. Kemudian di sini ada yang namanya collection. Nah kalau di Mendeley Web itu disebut dengan folder. Jadi folder di Mendeley, sorry, folder di Mendeley Desktop yang di Mendeley Reference Manager itu adalah collection. Jadi kita bisa menambah new collection. Tinggal diklik. Kemudian diketikan. Sama ke Mendeley Web. Lalu enter. Ini langsung sinkron ya Bapak-Ibu. Di sini bisa dilihat ini langsung sinkron ke Mendeley Web. Kemudian kalau misalkan kita mau buat sub-sub-folder atau sub-collection, kalau di sini itu tinggal klik kanan nanti di sini. Di bagian collection-nya, kemudian new collection. Jadi dia nanti ada turunannya. Masukkan ini. Kalau kita mau masukkan metadata ke collection ini, tinggal drag and drop saja. Jadi dari library ini, di drag and drop ke dalam ini. Ke dalam ini. Oke itu untuk yang collection. Kemudian di bawah ini, Bapak-Ibu bisa lihat di sini ada private group, ada public group. Jadi di sini adalah postingan-postingan dari grup-grup yang kita ikuti di Mendeley Web. Oke, misalnya di Research Academy. Nanti kita bisa lihat postingan dari orang-orang yang ada di Research Academy. Nah ini. Ini baru ditambahkan tanggal 19 Juni. Ini kita bisa menjadikan ini sebagai metadata di library kita. Tinggal centang. Kemudian add to. Kita bisa buat ke collection, ke ini, alu-reference. Alu-reference ini adalah library kita. Yang ada di sini. Oke. Nah kemudian fitur selanjutnya. Di Mendeley Reference Manager, kalau file di sini yang tersedia, PDF-nya tersedia, itu ada tanda centang hijau seperti ini. Jadi ini bisa kita baca. Tinggal klik dua kali, nanti kebuka tab seperti ini. Kemudian kita bisa membaca PDF-nya. Oke, seperti ini. Nah di sini Bapak-Ibu bisa melakukan annotation ya. Jadi bisa kita pilih misalkan yang ini mau kita tambahin di blog. Kemudian kita pilih highlight. Nah kemudian di klik kanan, kita tambahkan catatan. Nah misal di sini adalah Perlumusan masalah. Oke. Jadi di sini sudah ada catatan yang bisa kita lihat nanti di info ini. Jadi kita klik info. Kemudian kita klik annotation. Nah jadi ada komentar-komentar nanti sesuai dengan sticky notes yang kita buat. Kemudian fitur yang menarik lainnya, yang ini belum ada di Mendeley Desktop, itu adalah notebook. Jadi di Mendeley Reference Manager ada fitur notebook yang memungkinkan kita untuk mencatat apa saja sih hal-hal penting yang akan kita kutip dari sebuah dokumen. Jadi tinggal klik notebook-nya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, ini notebook-nya. Notebook-nya itu kosong. Kemudian kita tambah dulu. Klik new page. Lalu kita isikan judul. Judul misalkan judul ini. Bedanya dengan catatan annotation, kalau annotation itu kita bisa melihat catatannya hanya pada artikel itu. Tapi kalau di notebook, kita bisa melihat catatan ini walaupun kita lagi buka artikel yang berbeda. Oke, misal di sini saya buat umusan masalah. Oke, kemudian metode metode yang digunakannya misalnya. Oke. Lalu dari artikel ini mana sih rumusan masalahnya? Misal kita cari. Misal yang ini kita anggap saja ini adalah rumusan masalahnya. Jadi di blog. Oke, kemudian kita tandai highlight. Kemudian kita klik kiri lagi. Lalu kita klik add to notebook. Oke, ini sudah masuk ke sini rumusan masalahnya. Kemudian kita pindahkan lagi metode penelitian. Kita klik di bawah ini. Pastikan kursornya berada di bawah ya Bapak Ibu. Kita cari metode yang digunakannya. Ini saya contohkan saja. Untuk mempersingkat waktu kita blog lagi. Kemudian kita beri highlight. Kemudian kita klik kiri lagi. Lalu kita add to notebook. Jadi kalau misalnya back to alt page. Ini sudah ada judul ini. Jadi judul ini sudah kita catat. Hal-hal pentingnya. Kemudian ini kita masuk klik library lagi. Kita coba ini kita close. Kemudian kita cari lagi artikel yang akan kita catat. Misalnya yang ini. Nah, ini saya close untuk artikel yang sebelumnya. jadi untuk file PDF-nya membacanya itu tab-tab seperti ini Bapak Ibu. Nah, notebook yang tadi itu juga ada di sini. Jadi notebook yang tadi tidak hilang. Nah, kita catat lagi. Kita tambah lagi add new page. Kemudian kita buat lagi judulnya. Oke, jadi nanti yang bawahnya ini sama seperti tadi. Apa saja hal-hal yang akan kita kutip. Yang penting buat kita catat. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat ini proses sinkron. Jadi di Mendeley Reference Manager ini dikit-dikit sinkron. Dikit-dikit sinkron. Oke. Kita back to all page. Jadi sudah ada dua. Jadi kita dengan mudah melihat kalau di judul ini oh ternyata pemusaha-masalahnya ini, ini. Kemudian kalau misalkan di judul yang ini sehingga kita bisa mudah untuk membuat artikel dari catatan yang kita buat. Oke. Itu untuk fitur notebook yang ada di Mendeley Reference Manager. dan meskipun kita close artikelnya Bapak Ibu tinggal klik notebook itu bisa melihat lagi artikel yang tadi. Nah bagaimana sih proses penguktipan kalau menggunakan Reference Manager. Jadi ini saya buat perbandingan antara Reference Manager dan Mendeley Desktop untuk saat ini. Untuk versi Mendeley Reference Manager 2.27.0 di Windows. Nah Reference Manager memang bisa dijalankan secara offline. Tapi dengan catatan harus login terlebih dahulu. Nah masalahnya Reference Manager ketika dia offline artinya sinkronasi ke web tidak terjadi. Nah sementara untuk membuat referensi pengutipan itu harus menggunakan Mendeley Site di mana Mendeley Site ini mengambil metadata yang ada di Mendeley Web. Jadi kalau enggak terhubung ke Mendeley Web ya artinya enggak bisa digunakan Mendeley Site. Kalau kita menggunakan Mendeley Microsoft Word Plugin itu enggak bisa sinkronasi dengan Mendeley Reference Manager. Sehingga di sini dapat disimpulkan kalau untuk membuat pengutipan itu harus online. Agar dari Reference Manager sinkron otomatis ke Mendeley Web kemudian dari Mendeley Web kita bisa menggunakan Mendeley Site yang sudah di uji coba oleh Ibu Dora tadi. Meskipun Mendeley Site sampai hari ini itu masih beta dalam tahap uji coba. Sementara kalau Mendeley Desktop itu bisa secara offline jadi tinggal kita tambahkan metadata-nya kemudian kita bisa kutip langsung menggunakan Microsoft Word Plugin. Hanya saja kekurangannya metadata kita tidak tersimpan di Cloud. Tapi ketika kita online kita bisa sinkronkan ke Mendeley Web. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Anita. mandalai reference marajinya sudah selesai Pak ya? Sudah Bu, sudah. sepertinya tahap pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Lagi Bapak-Ibu yang masih stay di di YouTube ada beberapa minggu depan kita masih bertemu di sesion ketiga. Materi Mendeley ada dibuatkan di YouTube yang bisa di-download. Kemudian apabila ada pertanyaan juga silahkan di kolom komentarnya. Lagi yang bertanya mengenai Mendeley funding silahkan email ke itu Sukma Andi ini ada emailnya. Kemudian untuk materi Mendeley sudah ada linknya. Untuk profile Mendeley juga ada. Abstensis juga sudah. Kemudian link sertifikatnya sudah ada di deskripsi di YouTube. Yang terakhir ini kita akan ada link melalui Kahot dengan sistem skor 4 nilai tertinggi seperti minggu yang lalu ini sudah dilaksanakan dan pemenangnya ataupun yang akan mendapatkan girlfriend-nya mungkin juga sudah dihukumkan di YouTube-nya. Saya kembalikan kru admin ini pertemuan kita sudah di pukul 16. Terima kasih kepada speaker yang sudah memberikan materinya hari ini. terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah bergabung dan sudah join sudah mengisi absensi dan apabila tertarik terhadap materinya silahkan bisa dilihat di link-nya. Bagaimana dengan admin-nya? Kita tutup acara ini secara terima kasih. Terima kasih.